10 menit per halaman Kalau kita tahu ilmu dan metodenya kita bisa Mungkin selama ini kita tidak bisa karena kita tidak tahu ilmu dan metodenya Sebenarnya ada yang kurang dari 10 menit Ada yang 8 menit, ada yang 7 menit, ada yang 5 menit Tapi saya tidak expose Sebelum kita mulai belajar materi inti yaitu metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman Tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan Tentunya ada syarat yang perlu kita sepakati sebelum mulai menghafal Al-Quran Ada syarat dan ketentuan yang berlaku Jika anda ingin menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran Ada satu kaedah penting yang anda harus miliki Apa itu? Kalau anda sudah targetnya jelas, ukurannya jelas Insya Allah anda akan mudah mendapatkannya Oke saya akan paparkan Bagi anda yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz dengan ilmu dan metode ini selama 1 bulan Maka target jangka pendek anda setiap hari harus menghafal 1 juz Maka selama 30 hari atau selama 1 bulan anda akan menyelesaikan hafalan anda Bagi anda yang tadi angkat tangan ingin menghafal Al-Quran 30 juz selama 2 bulan Dengan ilmu dan metode ini Maka target jangka pendek anda setiap hari harus menghafal setengah juz Maka selama 2 bulan atau 60 hari anda akan menghafal Al-Quran 30 juz Bagi anda yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz dengan ilmu dan metode ini selama 3 bulan Maka target jangka pendek anda setiap hari harus menghafal 3 lembar setengah Maka selama 3 bulan anda akan menyelesaikan hafalan anda Bagi anda yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz dengan ilmu dan metode ini selama 4 bulan Maka target jangka pendek anda setiap hari harus menghafal 2 lembar setengah atau 5 halaman Maka selama 4 bulan anda akan menyelesaikan hafalan anda Bagi anda yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz dengan ilmu dan metode ini selama 5 bulan Maka target jangka pendek anda setiap hari harus menghapal 2 lembar Atau 4 halaman Maka selama 5 bulan anda akan menyelesaikan hapalan anda Bagi anda yang ingin menghapal Al-Quran 30 Juz dengan ilmu dan metode ini selama 17 tahun Ada yang mau 17 tahun? Maka target jangka pendek anda setiap hari harus menghapal 1 day 1 ayat Maka rasakan itu anda akan menghapalnya selama 17 tahun Di hari pertama dia kirim pesan, Ustaz terima kasih atas metodenya Hari pertama saya berhasil menghapal 1 Juz Al-Quran Hari kedua dia bilang, Alhamdulillah hari kedua saya berhasil menghapal 2 Juz Al-Quran Hari ketiga, Alhamdulillah berhasil menghapal 3 Juz Al-Quran Hari keenam ketika saya mengisi pelatihan menghapal Al-Quran di Kolaka, Sulawesi Tenggara Beliau kirim pesan, Ustaz tolong sampaikan kepada sahabat Al-Quran 6 hari ini saya sudah berhasil menghapal 5 Juz 3 Juz dari belakang, 2 Juz dari depan dan saya siap diuji Saya berhasil menghapalnya dari surah Al-Fatihah sahab dan surah Al-Nas Selama 10 bulan Surah Al-Quran Apa khabar semua? Alhamdulillah Senang sekali bisa bersilaturahim Bisa berkenalan Bisa bertemu Sharing ilmu Berbagi ilmu dengan ibu bapak sahabat Al-Quran yang ada di Kota Tegal ini Boleh saya bertanya Siapa diantara Ibu bapak sahabat Al-Quran Yang punya cita-cita Untuk menjadi seorang hafiz-hafiz Al-Quran, 30 juzang katangan Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Saya tidak salah alamat Saya datang kepada orang yang tepat Orang yang mau menghafal Al-Quran Semoga ibu bapak sahabat Al-Quran Setelah ikut pelatihan ini Allah mudahkan semua dalam menghafal Al-Quran Semoga ibu bapak sahabat Al-Quran Allah wujudkan, Allah realisasikan harapan kita Untuk menjadi keluarga Allah yang hafiz dan hafiz Al-Quran Allahumma amin ya rabbal alamin Sahabat Al-Quran Jika anda ingin menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran Ada satu kaedah penting yang anda harus miliki Apa itu? Jika seorang hamba jujur dalam azam dan tekatnya dalam menghafal Al-Quran Maka pasti Allah juga akan jujur mewujudkan harapannya tersebut Jika seorang hamba jujur dalam azam dan tekatnya dalam menghafal Al-Quran Maka pasti Allah juga akan jujur mewujudkan harapannya tersebut Sahabat Al-Quran Al-Quran merupakan mu'ajizat terbesar Rasulullah SAW Dan salah satu bentuk mu'ajizat Al-Quran adalah mudah dihafal Betul? Kita banyak menjumpai anak-anak kita Adik-adik kita Umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun menghafal Al-Quran Betul? Kita juga banyak menjumpai istilah yang namanya Musabakatuhibdil Quran Perlombaan menghafal Al-Quran Betul? Tapi sampai saat ini Sampai sekarang ini Kita belum pernah mendengar yang namanya istilah Musabakatuhibdil Injil Perlombaan menghafal kitab Injil Dan kita juga belum pernah mendengar yang namanya istilah Musabakatuhibdil Tawrah Atau perlombaan menghafal kitab Tawrah Dan kita juga belum pernah mendengar yang namanya istilah Musabakatuhibdil Zabur Perlombaan menghafal kitab Zabur kenapa? karena semua kitab samawi sebelum Al-Quran diturunkan itu sangat sulit dihafal hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran di surah At-Tawbah ayat ke-30 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman artinya orang-orang Yahudi mengatakan Auzair sebagai anak Allah orang-orang Yahudi mengkultuskan Auzair sebagai anak Allah pertanyaannya kenapa orang Yahudi mengatakan Auzair sebagai anak Allah kenapa orang Yahudi mengkultuskan Auzair sebagai anak Allah kalau kita baca di dalam tafsirnya salah satunya di dalam tafsir Ibn Kathir dikatakan karena Auzair satu-satunya orang yang mampu menghafal kitab Tawrah setelah Nabi Musa AS karena Auzair mampu menghafal kitab Tawrah oleh orang Yahudi diangkat sebagai anak Allah kita juga banyak menjumpai para remaja kita umur belasan tahun menghafal Al-Quran betul? saya sendiri termasuk telat menghafal Al-Quran dibandingkan anak-anak sekarang ada umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun menghafal Al-Quran sebenarnya cukup malu saya menghafal Al-Quran 30 juz ketika saya berumur 17 tahun ketika kelas 2 SMA saya berhasil menghafalnya dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas selama 10 bulan 10 bulan 30 juz menurut ibu bapak sahabat Al-Quran menghafal Al-Quran 30 juz dalam masa 10 bulan apakah itu cepat atau lambat? cepat atau lambat? ya menurut saya itu cukup cepat ya karena mengingat peserta yang paling muda yang paling cepat menghafal Al-Quran di lembaga itu saya bahkan dapat apresiasi dapat penghargaan ya tetapi seiring berjalannya waktu ternyata 10 bulan itu cukup lama itu tidak mut'kin ya saya pakai metode sendiri saja saya belum menemukan metode tapi Alhamdulillah ya saat ini sekarang sudah banyak program-program yang justru kurang dari 10 bulan Insya Allah saya juga ada program yaitu daurah Al-Quran VHV menghafal Al-Quran 30 juz mut'kin selama 6 bulan Insya Allah dan Alhamdulillah ketika saya berumur 21 tahun Allah berikan ni'mat bisa belajar Al-Quran kepada salah seorang sheikh dan mendapatkan sanat kira'ah sabah 14 riwayat yang sampai kepada Rasulullah SAW ketika saya berumur 21 tahun Alhamdulillah kita juga banyak menjumpai para pemuda kita umur 20-an tahun menghafal Al-Quran umur 30 tahun menghafal Al-Quran umur 40 tahun menghafal Al-Quran bahkan ada yang umur 70 tahun menghafal Al-Quran boleh tahu disini ada yang umur 70 tahun angkat tangan Alhamdulillah ya tidak ada umur 70 tahun bagi kebanyakan orang adalah umur yang udhur betul? umur yang udhur bukan hanya udhur jasadnya tapi orang juga mengatakan udhur akalnya atau ingatannya tapi bayangkan beliau berumur 70 tahun umur 70 tahun buta huruf ummiyah la takrak wa la taktub tidak mengenal huruf hijaiyah bahkan yang lebih parah daripada itu beliau tidak tahu bagaimana menulis dan membaca yang benar lafzul jalalah kata Allah namanya Ummu Toha beliau berasal dari Palestine kemudian hijrah ke Yordania umur 70 tahun baru mau belajar Al-Quran umur 70 tahun baru mau belajar Ikhra baru mau belajar mengenal huruf A B T T J dan seterusnya karena memiliki azam dan tekat yang jujur kepada Allah beliau pun terus belajar Al-Quran ketika berumur kurang lebih 71 tahun akhirnya beliau mampu membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas karena memiliki azam dan tekat yang jujur kepada Allah dalam menghafal Al-Quran ketika tahun 2001 di bulan Ramadhan ketika beliau berumur 73 tahun Allah menjadikan beliau seorang hafizah Al-Quran Allah menjadikan beliau seorang hafizah Al-Quran ketika berumur 73 tahun padahal ketika berumur 70 tahun seorang nenek yang buta huruf ia tidak mengenal huruf hijaiyah bahkan tidak tahu bagaimana cara membaca dan menulis lafzul jalalah yang benar sekarang beliau berprofesi sebagai seorang motivator inspirator Al-Quran jika anda jujur kepada Allah dalam azam dan tekat anda dalam menghafal Al-Quran maka pasti Allah juga akan jujur mewujudkan harapan anda tersebut sahabat Al-Quran saya punya satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada anda silakan dijawab menghafal Al-Quran saya tidak akan jawab dengan jawaban iya atau tidak insyaallah saya akan jawab dengan pengalaman yang Allah berikan kepada saya dalam memberikan pelatihan menghafal Al-Quran dari tahun 2014 sampai tahun sekarang ini dan sampai tahun depan insyaallah dihadapan kita ada satu metode menghafal Al-Quran yang saya beri nama dengan ide-ide inovatif dalam menghafal Al-Quran ide-ide inovatif dalam menghafal Al-Quran metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman iya kalau anda baca judulnya itu sedikit lebay atau sedikit hiperbolis berlebihan metode ini saya sampaikan dari tahun 2014 saya pernah mengadakan pelatihan menghafal Al-Quran seperti ini tahun 2016 di kota Bandung ada salah seorang ibu guru swasta umur 41 tahun 10 hari setelah ikut pelatihan menghafal Al-Quran dia kirim pesan Ustaz terima kasih atas metode menghafal Al-Qurannya 10 hari ini saya berhasil menghafal 5 juzah Al-Quran saya pernah mengadakan pelatihan menghafal Al-Quran seperti ini di kota Malang ya antara tahun 2016 atau tahun 2017 ada salah seorang peserta bilang Ustaz biasanya kalau saya menghafal Al-Quran pada subuh dapat 3 sampai 5 ayat dengan izin Allah saya mengadakan pelatihan menghafal Al-Quran di kota Malang subuhnya dia mulai menghafal Al-Quran dengan metode ini kemudian pagi dia kirim pesan Ustaz dahsyat luar biasa pagi ini rekor biasanya kalau pada subuh saya dapat 3 sampai 5 ayat subuh ini saya dapat 3 sampai 4 halaman saya pernah mengadakan pelatihan menghafal Al-Quran di kota Solo yang tidak jauh dari sini itu sebelum Ramadan kemarin atau di awal-awal tahun ada salah seorang peserta dari Magelang ini testimoni langsung dari gurunya ada salah seorang peserta biasanya untuk menghafal satu halaman Al-Quran berat sekali akhirnya kedar Allah ikut di kota Solo setelah itu saya diundang langsung sama direkturnya sama pembina yayasannya kenapa karena peserta ini yang biasanya menghafal Al-Quran satu halaman berat sekali dengan izin Allah setelah mengetahui ilmu dan metodenya dia bisa dalam sehari 13 halaman dalam seminggu bila bisa menelesaikan 3 juz lebih saya juga pernah mengadakan pelatihan menghafal Al-Quran seperti ini di kota Tasik Malaya ada salah seorang peserta yang datang dari kota Subang dia ikut dalam pelatihan seperti ini dan langsung praktikal insyaallah kita nanti langsung praktek bersama dan mudah-mudahan ini hadiah terindah yang kita bawa pulang hari ini pada saat itu kita praktikal saya kasih kurang lebih waktunya 10-15 menit dia berhasil menghafal 2 halaman kurang 1 baris di hari pertama dia kirim pesan Ustaz terima kasih atas metodenya hari pertama saya berhasil menghafal 1 juz Al-Quran hari kedua dia bilang Alhamdulillah hari kedua saya berhasil menghafal 2 juz Al-Quran hari ketiga Alhamdulillah berhasil menghafal 3 juz Al-Quran hari keenam ketika saya mengisi pelatihan menghafal Al-Quran di Kolaka Sulawesi Tenggara beliau kirim pesan Ustaz tolong sampaikan kepada sahabat Al-Quran 6 hari ini saya sudah berhasil menghafal 5 juz 3 juz dari belakang 2 juz dari depan dan saya siap diuji ya pada saat itu hilang komunikasi ya dari bulan August dari bulan Agustus sampai awal Januari dia kirim pesan Ustaz mohon maaf handphone saya hilang tidak bisa komunikasi tapi pada tanggal 6 Januari 2017 ini saya berhasil menghafal 27 juz Al-Quran mudah-mudahan sekarang sudah selesai dan ini juga datang dari satpam saya security saya nanti kalau antum main ke Bandung saya kenarkan dengan security saya yang menghafal Al-Quran di komplek saya itu banyak security tapi yang paling beriman ada satu orang maksudnya beriman yang rajin sholat berjamaah beliau kadang-kadang adhan beliau dan selalu berada di saat pertama sehingga saya tawarkan beliau kang ayo ikut ke pelatihan saya pelatihan menghafal Al-Quran akhirnya beliau ikut meskipun pada saat itu sedikit investasi kurang lebih dua minggu setelah ikut pelatihan saya ketemu di masjid masjid komplek dia bilang seperti ini sambil jabat tangan saya dia tersenyum Sat terima kasih dahsyat banget luar biasa kurang lebih dua minggu ini saya berhasil menghafal juz 30 bagi seorang satpam berhasil menghafal satu juz selama dua minggu adalah prestasi yang lebih dahsyat daripada itu beliau katakan ustaz sekarang kalau saya sholat duha juz 30 saya harus selesai bayangkan seorang security sholat duhanya satu juz kita berapa juz ya mungkin yang paling sering surat duha ya atau yang paling panjang dikit surat syams tapi yang paling sering triple kul tambah satu kul kuliah yuhal kafirun kita doakan beliau mudah-mudahan terus istiqamah dan beliau bisa menyelesaikan hafalan al-Qurannya kemarin Ramadan ya Alhamdulillah saya berkesempatan mengisi pelatihan menghafal al-Quran ini di kota Mekah dua kali ya satu kali di Aziziyah dan satu kali di Khalidiyah pada saat itu ketika saya mengisi pelatihan menghafal al-Quran ini sama orang Indonesia ya bukan sama orang Arab juga saat itu beliau berumur 78 tahun kira-kira menurut Antum 78 tahun masih muda atau sudah tua ya jangan ditanya lagi semua rambutnya putih ya semua rambutnya putih bahkan beliau dipanggil mbak ketika saya mengisi pelatihan menghafal al-Quran tentunya tidak sebanyak ini jamannya ya waktu itu saya jumpai beliau selalu menunduk nunduk tapi merhatiin ya nunduk tapi merhatin karena sudah tua akhirnya saya tidak terlalu fokus sama beliau saya fokus kepada jamaah yang lebih muda akhirnya ya dua hari setelah seminar pelatihan waktu itu saya ketemu antara sholat zuhur atau sholat asar pada saat itu dia pukul lutut saya dia dia siapa ustad nanti kalau di Indonesia saya undang ke Lampung saya bilang kenapa mbak alhamdulillah ustad dua hari ini saya berhasil menghafal dua jus al-Quran ya seorang mbak umur 72 tahun 78 tahun dua hari menghafal dua jus al-Quran dan beliau katakan itu mutkin ustad saya baca di dalam sholat dan saya baca dalam aktivitas saya yang lainnya ya alhamdulillah program seperti ini juga nasional teman-teman yang diadakan di Malaysia dan negara sekitarnya alhamdulillah semoga nanti kita bisa mengambil banyak manfaat banyak faedah dari metode ini 10 menit per halaman ya kalau kita tahu ilmu dan metodenya kita bisa mungkin selama ini kita tidak bisa karena kita tidak tahu ilmu dan metodenya sebenarnya ada yang kurang dari 10 menit ada yang 8 menit ada yang 7 menit ada yang 5 menit tapi saya tidak expose tapi ada juga yang 15 menit ada yang 20 menit ada yang 30 menit saya tidak ingkari itu yang jelas insyaallah kalau kita ikuti ini dengan baik dan maksimal ya perubahannya sangat signifikan perkembangan hafalan Al-Quran kita akan lebih baik dan mutkin biiznillah disini kita bukan hanya belajar bagaimana tentang menghapal Al-Quran cepat tapi disini kita juga akan belajar bagaimana menjadikan hafalan Al-Quran Anda sangat baik dan lancar atau mutkin tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan karena ada peserta yang bilang begini oke Ustaz saya tidak masalah dengan menghapal Al-Quran saya sangat cepat menghapal Al-Quran tapi yang jadi masalah cepat juga hilangnya betul ada yang lebih parah daripada itu dia bilang Ustaz dosa saya apa salah saya apa kok sulit banget menghapal Al-Quran berat banget menghapal Al-Quran tapi yang jadi masalah cepat juga hilangnya mungkin ada yang lebih parah daripada itu tidak menghapal tapi hafalannya hilang ya insyaallah kita akan belajar disini bagaimana menghapal Al-Quran lebih cepat lebih efektif dan mutkin tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan insyaallah berapa ayat pun yang anda hafal disini berapa halaman pun yang anda hafal berapa surat pun yang anda hafal ya ketika anda diminta untuk imam maghrib isya atau subuh anda bisa membacanya dengan mutkin yang penting anda ikuti dengan baik kita lupa perkenalan atau kita akhirkan perkenalan ya nama saya Ahmad Jazi ya trainer dan motivator Al-Quran saya juga nulis buku buku yang pertama metode menghapal Al-Quran 10 menit per halaman buku yang pertama ya mungkin teman-teman sahabat Al-Quran sudah punya bukunya ya ini ada 320 halaman saya tidak akan bahas semua karena waktunya tidak cukup kita akan bahas metode menghapal Al-Quran cepat dan efektifnya ya kemudian buku yang kedua nah buku ini Kaifatah Fatul Quran Walatansah bagaimana anda menghapal Al-Quran supaya tidak lupa tidak gampang lupa gitu ya nah ini dua buku ini kita akan bahas menghapal Al-Quran cepat dan mutkin insyaallah kemudian buku yang ketiga saya juga nulis Learning Arabic to understand Al-Quran atau Al-Arabiyah lifah mil-Quran il-Quran kalau buku buku dua ini Alhamdulillah itu sudah dicetak ya dalam proses percetakan di Malaysia kalau buku yang ketiga ini insyaallah ya dari pembimbing saya beliau mengatakan insyaallah mau dicetak di Mesir kalau dicetak di Mesir berarti internasional semoga orang Arab pun belajar bahasa Arab dari orang Indonesia Anda tidak dapat mengubah tulisan dan isi Al-Quran tetapi Al-Quran dapat mengubah hidup dan dunia Anda ya dari zaman Rasulullah sampai hari kemudian tidak ada satupun orang yang mampu mengubah tulisan dan isi Al-Quran ya tetapi Al-Quran mampu mengubah hidup dan dunia kita ya ini prolog ya ini baru mukaddimah kita lanjut ya atau kita selesai sahabat Al-Quran sebelum kita mulai ya belajar materi inti yaitu metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan tentunya ada syarat yang perlu kita sepakati sebelum mulai menghafal Al-Quran ada syarat dan ketentuan yang berlaku kalau kita beli rumah secara kredit atau beli kendaraan pasti ada syarat dan ketentuan berlaku Anda dimintai DP misalkan atau Anda dimintai fotokopi KTP atau KK saya tidak minta DP saya tidak minta fotokopi KTP tidak minta fotokopi KK tapi ada syarat yang harus kita penuhi siap sepakat? oke kita yang pertama Anda tulis saja ini saya tidak sampaikan di dalam slide powerpoint syarat yang pertama syarat yang pertama jika Anda ingin mudah menghafal Al-Quran dengan metode ini Anda harus melakukan ini kalau di awal Anda gagal saya khawatirnya syarat berikutnya Anda juga gagal syarat yang pertama jika Anda ingin mudah menghafal Al-Quran dengan metode ini adalah tersenyum bahagia itu syarat pertamanya tersenyum bahagia banyaklah tersenyum bahagia apakah Anda sudah tersenyum hari ini? saya akan bahas dari sisi medis dari sisi kesehatannya dan dari sisi pandangan agama ya survei membuktikan orang yang banyak tersenyum bahagia itu lebih cepat lebih mudah menghafal Al-Quran daripada orang yang gampang marah atau gampang emosi betul? makanya sampai sekarang ini sampai saat ini saya belum pernah lihat belum pernah mendengar ada orang yang sedang marah napal Al-Quran ternyata tersenyum itu ada sekolahnya ya saya pernah ikut ya dikatakan oleh seorang motivator yang terkenal di Indonesia ternyata tersenyum itu ada sekolahnya di Jepang sana ada sekolah tersenyum atau kursus tersenyum yang hanya diikuti oleh orang-orang yang kaya dan mampu ya mungkin teori tersenyumnya adalah bagaimana bibir bagian kanan berapa senti yang kiri berapa senti yang tengah berapa senti sehingga Anda terlihat tersenyumnya menarik dan bahagia Wallahu'ala menurut penelitian Anda marah 5 menit kepada suami Anda atau kepada istri Anda atau kepada anak Anda atau kepada saudara Anda Anda marah 5 menit maka itu akan membuat daya tahan tubuh Anda imun Anda akan mengalami stres selama 6 jam akan mengalami stres selama 6 jam Anda marah sama siapapun ya maka itu akan membuat selama 5 menit itu akan membuat daya tahan tubuh Anda imun dalam tubuh Anda akan mengalami stres selama 6 jam ketika Anda tersenyum bahagia ada yang disebut dengan hormon endorfin dan serotonin di dalam tubuh Anda meningkat hormon endorfin itu fungsinya untuk mendatangkan good mood mood yang baik sementara hormon serotonin itu fungsinya untuk menembuhkan benih-benih kebahagiaan yang membuat kita semakin berenergi semakin bertenaga dan semakin semangat oleh sebab itu kita lihat orang yang banyak tersenyum bahagia itu kelihatan yang lebih berenergi daripada orang yang gampang marah atau gampang emosi lihatnya aja males dan yang paling penting ya hubungan antara menghafal Al-Quran dengan tersenyum bahagia adalah ternyata tersenyum bahagia itu mampu meningkatkan daya fokus dan konsentrasi mampu meningkatkan daya fokus dan konsentrasi jadi nanti sebelum anda mulai menghafal Al-Quran anda tersenyum bahagia dulu tersenyum bahagia kepada suami anda tersenyum bahagia kepada istri anda kepada anak anda pagi-pagi jangan berantem ya awali hari dengan tersenyum bahagia ya kalau tidak ada cermin gampang kalau tidak ada orang gampang lihat cermin ya lihat wajah ada di cermin kalau pada saat anda bersermin anda melihat wajah anda tersenyum bahagia menghafal insyaallah mudah tapi ketika anda bercermin melihat wajah anda kecut ya cemberut jangan ngapal itu berat biarkan aku aja itu dari sisi pandangan medis dari sisi pandangan kesehatan sekarang kita lihat dari sisi pandangan agama Rasulullah bersabda senyum tulusmu di hadapan saudaramu adalah saudako dengan kita tersenyum tulus tersenyum bahagia di hadapan saudara kita itu bernilai saudako bahkan di dalam hadis yang dilawatkan oleh Abu Darda beliau berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah tunjukkan kepadaku amalan yang membuat aku bisa masuk ke dalam syurga beliau mengatakan jangan marah maka untukmu syurga betapa banyak orang yang sakit hatinya karena melihat wajah kita yang cemberut betul betapa banyak orang yang tidak senang dengan kita karena melihat wajah kita yang kecut betul betapa banyak orang yang menjauhi kita yang tidak suka dengan kita karena melihat wajah kita yang tidak rapi kusut perlu disetrika biar rapi Rasulullah mengajarkan kita doa Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan Ya Allah aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan dari rasa sedih karena sedih yang berlebihan itu mematikan hati karena sedih yang mendalam itu mematikan hati kenapa harus tersenyum bahagia karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rekomendasi Al-Quran mudah dihafal dan Allah akan membantu bagi siapa saja yang mau menghafal Al-Quran ini syarat yang pertama apa itu tersenyum bahagia boleh kita praktik boleh coba sekarang lihat kiri kanannya sambil berjabat tangan dan tersenyumlah oke ini syarat yang pertama kita masuk ke syarat yang kedua syarat yang kedua jika anda ingin mudah menghafal Al-Quran dengan metode ini adalah banyak mengkonsumsi air putih atau banyak minum air mineral salah seorang peserta saya yang berhasil menghafal surah Al-Baqarah selama 6 hari boleh berhasil menghafal surah Al-Baqarah 6 hari kita surah An-Nabak berapa hari atau berapa bulan beliau berhasil menghafal surah Al-Baqarah selama 6 hari salah satu testimoninya sebelum menghafal Al-Quran beliau maksimal minum air putih tenang saja panitia kita sudah banyak beli air putih nanti makan siangnya juga air putih Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30 dan kami jadikan semua yang hidup itu berasal dari air semua makhluk hidup Allah ciptakan berasal dari air unsur tubuh kita di dalam tubuh kita kandungan air itu kurang lebih 80% sehingga ketika tubuh kita kekurangan air atau mengalami dehidrasi maka pada saat itu fungsi-fungsi berpikir kita melemah tingkat fokus dan konsentrasi kita juga tidak baik hingga akhirnya kita lelet lemot lambat loading dan lain sebagainya menurut penelitian otak kita kandungan airnya kurang lebih 75% otak kita kandungan airnya kurang lebih 75% sehingga ketika otak kita kekurangan air kekurangan cairan maka pada saat itu tubuh kita atau otak kita juga akan kekurangan oksigen efeknya ketika tubuh kita kekurangan oksigen atau otak kita kekurangan oksigen adalah sel-sel dalam otak kita tidak aktif sel-sel dalam otak kita tidak berkembang bahkan sel-sel dalam otak kita bisa mati otak tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik yaitu menghafal Al-Quran ketika otak mengalami kekurangan air sehingga yang ditimbulkan efeknya kita mudah mengantuk mengantuk menguap itu indikasi otak kekurangan oksigen dan kekurangan air pada akhirnya fokusnya juga tidak baik lembot lambat loading dan lain sebagainya itu efek daripada ketika tubuh kita mengalami kekurangan air jadi ini syarat yang kedua sebelum Anda mulai menghafal Al-Quran kita maksimalkan konsumsi air putih tentunya ketika Anda tidak berpuasa ini bukan berarti menghalangi Anda Ustaz mengajarin kita untuk tidak puasa Senin Kemis Anda tetap puasa tapi maksimalkan minum air putih menjelang berbuka atau ketika sahur ketika Anda dalam kondisi berpuasa boleh ya kalau Anda ingin minum minum teh atau minum kopi boleh tapi setelah ngapal gak apa-apa jangan sebelum ngapal kita masuk ke syarat yang ketiga syarat yang ketiga jika Anda ingin mudah menghafal Al-Quran dengan metode ini adalah memilih tempat penting dalam menghafal Al-Quran kita memilih tempat saya tidak bisa jamin ibu bapak sahabat Al-Quran bisa menghafal satu halaman Al-Quran kalau menghafal Al-Quran tempatnya di pinggir jalan raya melihat mobil lalu-lalang anak-anak teriak kejar-kejar bis om telolet om bisa gak gak bisa saya juga tidak bisa jamin ya ibu bapak sahabat Al-Quran bisa menghafal satu halaman Al-Quran kalau menghafal Al-Quran tempatnya di depan TV sambil nonton drama Korea atau nonton film India atau nonton ELC dan lain sebagainya tidak bisa kan oke saya juga tidak bisa jamin ibu bapak sahabat Al-Quran bisa menghafal satu halaman Al-Quran kalau menghafal Al-Quran di depan Android yang kuotanya aktif selulernya juga aktif oke lima menit pertama kita khusyuk membaca kalam ilahi Al-Quran lima menit berikutnya kalam unnas datang kalam unnas berupa whatsapp datang kalam unnas berupa facebook messenger datang kalam unnas lain datang kalam unnas telegram datang akhirnya kalam ilahi Al-Quran hanya dibaca lima menit sementara kalam unnas dibaca lima puluh lima menit padahal kalamullah tidak ada keraguan di dalamnya bahkan ketika kita membacanya kita dapat pahala sementara kalam unnas yang beritanya banyak yang hoax banyak yang bohong banyak yang tidak palit tapi ternyata kita lebih banyak membaca berita yang hoax berita yang tidak palit berita yang bohong daripada berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga disini tidak tidak salah lagi ya mudah-mudahan enggak ya ya artinya ketika kita menghafal Al-Quran kita harus memilih tempat ya carilah tempat ya di tempat itu tidak ada yang mengganggu fokus pendengaran anda ya misalkan dari suara anak-anak yang teriak suara kendaraan suara muzik suara dangdutan dan lain sebagainya carilah tempat di tempat itu tidak ada yang mengganggu fokus penglihatan anda baik itu gambar yang tidak bergerak ataupun gambar yang bergerak sehingga mampu membalingkan fokus dan konsentrasi anda dan carilah tempat di tempat itu tidak ada yang mengganggu fokus pikiran anda ya jangan sampai anda menghafal Al-Quran disitu anda ingat hutang anda ingat mantan atau anda ingat yang lain sebagainya sehingga kita tidak fokus dalam menghafal Al-Quran ya boleh tempatnya di masjid boleh tempatnya di ruangan boleh tempatnya di kamar dan lain sebagainya bisa dipahami ya tapi tempatnya juga jangan terlalu nyaman ya misalkan menghafal Al-Quran ya di kamar tidur kamarnya beraseh lagi menghafal Al-Quran di atas spring bed Al-Qurannya dilapisi oleh selimut dianya sambil peluk guling ya dijamin 5 menit pertama oke anda khusus 5 menit berikutnya anda menghafal Al-Quran di dalam mimpi begitu bangun ah saya tidak dapat satu halaman ya ya bisa dipahami ya oke itu syarat yang ketiga memilih tempat syarat yang keempat jika anda ingin mudah menghafal Al-Quran dengan metode ini syarat yang keempat adalah memilih waktu memilih waktu penting dalam menghafal Al-Quran kita memilih waktu menurut penelitian waktu yang paling bagus waktu yang paling efektif waktu yang paling produktif dalam menghafal Al-Quran yaitu waktu fajar satu jam sebelum subuh dan satu jam setelah solat subuh jadi waktu yang paling bagus yang paling efektif yang paling produktif untuk menghafal Al-Quran itu waktu fajar satu jam sebelum subuh dan satu jam setelah solat subuh dalilnya Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-78 di dalam ayat ini Allah menggabungkan antara Al-Quran dan waktu fajar Allah menggabungkan antara Al-Quran dan waktu fajar kenapa? karena bacaan Al-Quran kita ya hapalan Al-Quran kita yang kita baca di waktu fajar itu disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh para malaikat bahkan kalau kita melihat histori sejarah diturunkannya Al-Quran maka kita banyak menjumpai Al-Quran lebih banyak diturunkan di malam hari daripada di siang hari Allah SWT berfirman inna anzalnahu fi laylatil qadr sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam laylatil qadr bahkan sebagian diantara kita memperingati nuzulul Al-Quran itu di siang hari atau di malam hari di malam hari ya tidak masalah juga jika anda ingin menghafal Al-Quran di waktu duha di waktu zuhur waktu asar waktu maghrib waktu aisyah atau sebelum tidur malam tidak masalah karena mengingat antara satu orang dengan orang yang lain itu manajemen waktunya berbeda-beda ya ini syarat yang keberapa syarat yang keempat sekarang kita masuk ke syarat yang kelima syarat yang kelima jika anda ingin mudah menghafal Al-Quran dengan metode ini adalah memilih guru memilih guru Al-Quran atau memilih syekh Al-Quran penting dalam menghafal Al-Quran itu ada guru ada syekh Al-Quran kenapa karena Al-Quran itu bukan kitab otodidak bukan kitab yang bisa dipelajari sendiri kalau anda ingin belajar bahasa inggris tanpa guru bisa anda beli bukunya anda beli kamusnya belajar di mbah google bisa tapi kalau Al-Quran sebanyak apapun buku tajwid anda sebanyak apapun koleksi youtube anda sebanyak apapun ya koleksi kaset anda kalau anda tidak punya guru Al-Quran dikhawatirkan banyak terjadi kesalahan ya banyak terjadi kesalahan sehingga anda amalkan kesalahan tersebut anda ajarkan kemudian ya ketika anda disuruh menjadi imam anda maju ketika membaca ayat-ayat Al-Quran bacaannya salah ketika ditegur marah padahal salah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepadanya Al-Quran tapi Rasulullah tidak belajar Al-Quran sendiri Rasulullah ada gurunya siapa guru Rasulullah Malaikat Jibril Al-Quran ketika Malaikat Jibril Al-Quran turun membawa wahyu Al-Quran Rasulullah belajar Al-Quran dari lisan Jibril bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghafal Al-Quran dari lisan Jibril di dalam riwayat dikatakan Malaikat Jibril Al-Quran datang setiap tahunnya untuk mendengarkan hapalan Al-Quran Rasulullah bahkan di tahun terakhir Rasulullah wafat Malaikat Jibril Al-Quran datang dua kali untuk mendengarkan dan mengkoreksi hapalan Al-Quran Rasulullah antara Malaikat yang paling mulia dengan manusia yang paling mulia itu menghafal Al-Quran bagaimana dengan kita memilih guru Al-Quran atau mencari guru Al-Quran atau mencari Sheikh Al-Quran ya jangan terlalu jauh sehingga memberatkan kita misalkan harus ke Mesir dulu harus ke Sudan harus ke Yemen harus ke Arab Saudi dan lain sebagainya artinya kita boleh menjadikan orang-orang terdekat kita sebagai partner dan sahabat Al-Quran Anda silahkan menjadikan suami Anda sebagai sahabat Al-Quran atau istri Anda sebagai sahabat Al-Quran atau anak Anda keluarga Anda sebagai partner Al-Quran kan romantis ya kalau di pagi hari pada subuh suami setor hapalan Al-Quran kepada istrinya dan istri setor hapalan Al-Quran kepada suaminya ya pagi-pagi jangan berantem ya nanti istri-istri harus kritik sama suaminya bilang seperti ini adi ya atau pa setiap awal bulan ya saya tidak mau hanya nerima gaji tapi saya mau nerima hapalan baru ya jadi suaminya setiap awal bulan ya pulang bawa gaji dan pulang bawa hapalan baru jadi setiap bulan hapalan Al-Quran suaminya nambah dan gajinya juga nambah di awal bulan berikutnya suaminya gak pulang dicari-cari suami saya kemana ya ternyata suaminya gak pulang karena belum punya hapalan baru pengapal dulu baru pulang bisa ya ya memilih Sheikh atau guru Al-Quran ya yang terakhir syarat yang ke-6 ini syarat yang terakhir insyaallah saya janji ini terakhir syaratnya syarat yang ke-6 jika anda ingin mudah menghafal Al-Quran ya syarat yang ke-6 adalah memilih mushab Al-Quran memilih mushab Al-Quran memilih mushab Al-Quran itu ada 3 kriterianya ada 3 syaratnya yang pertama ketika anda sedang menghafal Al-Quran gunakanlah satu jenis cetakan Al-Quran sampai anda menyelesaikan hapalan Al-Quran anda gunakanlah satu jenis cetakan Al-Quran kalau anda menghafal Al-Quran dengan cetakan Indonesia dengan cetakan Cordoba, Syamil dan lain sebagainya gunakan mushab itu sampai anda hatam selesai 30 juz kalau anda menghafal Al-Quran dengan cetakan Madinah silahkan pakai cetakan Madinah sampai anda menyelesaikan 30 juz kalau anda pakai cetakan Mesir cetakan Malaysia dan lain sebagainya gunakan mushab Al-Quran itu sampai hapalan anda selesai jangan gonta-ganti mushab Al-Quran kenapa harus menggunakan satu jenis setiap Al-Quran karena ketika kita menghapal Al-Quran dengan menggunakan satu jenis setiap Al-Quran itu akan membantu fokus dan konsentrasi kita ya, ketika ada yang bertanya mas, tau gak ayat ini ada di surat mana pasti langsung terbayang, langsung terpikir oh ya, ayat ini ada di surat ini letaknya di bagian kanan halaman atau letaknya di bagian kiri halaman posisinya di atas, tengah atau bawah pasti kebayang, betul? kalau kita gonta-ganti mushab Al-Quran ketika ditanya, mas tau gak ayat ini ada di surat apa? ya, kita akan jawab bingung kita akan jawab pusing, kita gak tau kenapa? setiap jenis setiap Al-Quran tata letaknya beda-beda posisinya juga beda-beda fontnya juga beda-beda ya, maka gunakanlah satu jenis setiap Al-Quran saja yang kedua ketika anda sedang menghapal Al-Quran gunakanlah mushab Al-Quran yang berukuran sedang ya, ketika anda sedang menghapal Al-Quran gunakanlah mushab Al-Quran berukuran sedang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar kenapa mushab Al-Quran berukuran sedang? karena mushab Al-Quran berukuran sedang itu akan membantu fokus dan konsentrasi anda akan membantu, ya, fokus dan konsentrasi anda untuk mengurangi kesalahan-kesalahan huruf kalau Al-Quran anda terlalu kecil ketika anda membaca perasaan kemarin disini titiknya ada satu tapi hari ini kok titiknya dua? ternyata ada debu yang nempel warna hitam jadi nambah titik ya, yang harusnya titiknya satu menjadi titiknya dua yang tadi dibaca ba ini dibaca ya itu karena terlalu kecil karena Al-Qurannya terlalu kecil ada huruf yang terlewati ada kalimat yang terlewati ada ayat yang terpotong dan lain sebagainya yang ketiga ya, ketika anda sedang menghafal Al-Quran gunakanlah mushab Al-Quran berwarna gunakanlah mushab Al-Quran yang berwarna ya, hindari menghafal Al-Quran dengan menggunakan mushab Al-Quran hitam putih ya, gunakanlah mushab Al-Quran yang berwarna saya mau tanya ibu bapak, sahabat Al-Quran kalau anda nonton TV lebih suka hitam putih atau berwarna? sekarang sudah tidak ada hitam putih ya berwarna semua ternyata warna itu memiliki efek yang sangat besar kepada jiwa dan psikologi kita ya, kalau kita baca novel kita lihat novel novel itu selalu ditulis dengan kertas yang berwarna dan variasi huruf yang berbeda-beda yang tebalnya ratusan halaman ya, kita bisa baca ya, sekali duduk hatam bisa kenapa? karena kita suka kalau ada buku, buku pelajaran, buku diktat yang lain sebagainya ditulis dengan kertas yang warna putih kemudian tinta hitam yang monoton baru baca tiga baris lima baris, setengah halaman sudah manggut-manggut nantuk ya setiap kita tentunya punya warna-warna favorit betul? ya contohnya ya, bagi ibu-ibu kalau beli kerudung atau beli gamis itu syarat utamanya apa? warna tapi kalau bapak-bapak harga yang beli ibu-ibu kan? yang bayar? bapak-bapak tapi saya kira bapak-bapak juga sama kalau beli baju gogo beli barang yang lain kopiah biasanya warna kalau warnanya deal, klik insyaallah beli tapi kalau tidak biasa mikir-mikir lagi wallahualam oke, kita sudah selesai enam syarat sebelum menghafal Al-Quran boleh kita review yang pertama apa syaratnya? tersenyum bahagia yang kedua? banyak minum air putih yang ketiga? memilih tempat yang keempat? memilih waktu yang kelima? memilih guru Al-Quran yang keenam? memilih musyab Al-Quran oke, sebelum kita mulai menghafal sebelum kita mulai menghafal saya punya dua pertanyaan inti saya punya dua pertanyaan inti pertanyaan ini akan membuktikan sampai di mana keseriusan Anda dalam menghafal Al-Quran ya, kalau Anda tidak menjawab pertanyaan ini saya ragu Anda ingin menghafal Al-Quran dan pertanyaan ini akan membuktikan bahwa Anda serius atau tidak dalam menghafal Al-Quran boleh? oke catat yang pertama pertanyaannya nanti Anda boleh langsung menjawab atau jawab di rumah pertanyaan pertama sebelum Anda mulai menghafal Al-Quran Anda harus jawab pertanyaan ini pertanyaan pertama adalah apa tujuan Anda menghafal Al-Quran? itu pertanyaan pertama apa tujuan Anda menghafal Al-Quran? orang yang punya tujuan dalam menghafal Al-Quran ya tentu dia punya semangat dan motivasi untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran-nya tapi orang yang tidak punya tujuan dalam menghafal Al-Quran dia tidak termotivasi dan tidak punya semangat untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran-nya diantara kita pasti semua ingin menghafal Al-Quran ada yang tujuannya ingin menghafal Al-Quran supaya nanti di akhirat menjadi keluarga Allah ada yang ingin menghafal Al-Quran supaya nanti derajatnya tinggi di sisi Allah ada yang ingin menghafal Al-Quran supaya anak-anaknya menjadi hafiz dan hafiz al-Quran ada yang ingin menghafal Al-Quran supaya menjadi imam masjidil haram ada yang ingin menghafal Al-Quran supaya jadi imam masjid Imam Kabir Masjid Sogir Ya Macam-macam Ada yang ingin menghapal Al-Quran Supaya dapat beasiswa Dan lain sebagainya Silahkan Ya Anda tulis Apa tujuan Anda Dalam menghapal Al-Quran Tapi jadikan tujuan utama Dalam menghapal Al-Quran Mengharap ridha Allah Dan hubungan kita Semakin dekat dengan Allah Mulai Al-Quran Harus punya tujuan Dalam menghapal Al-Quran Silahkan nanti Anda tulis Apa tujuan Anda Ya Kalau Anda tidak punya tujuan Dalam menghapal Al-Quran Agak sulit rasanya Anda bisa menyelesaikan Hapalan Anda Ya Ibu Bapak Tahu Grab gak? Grab itu punya tujuan hidup Kalau kita buka aplikasi Grab Atau Gojek Ya Kita buka Itu ada dua kolom yang diisi Betul? Kolom yang pertama apa? Tempat dimana Anda ingin dijemput Oke Saya ingin dijemput Di Masjid Jami' Al-Irsyad Ya Kemudian kolom yang kedua Tujuan Kira-kira kalau tidak ditulis Tujuan Apakah aplikasinya bisa dibuka atau enggak? Enggak bisa Jadi kita harus isi Misalkan stasiun Tidak berapa lama kemudian Drivernya datang Biasanya nanya lagi Mas mau kemana? Mau ke stasiun Jelas enggak tujuannya? Jelas Diantar enggak? Diantar Tapi pas driver Grabnya datang Mas mau kemana? Enggak Mau naik taksi aja Terserah mau dibawa kemana-mana Kira-kira diantar atau enggak? Enggak mungkin Jangan-jangan yang naik Grab saya ini orang gila nih Ya Anda harus punya tujuan dalam menghafal Al-Quran Itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Pertanyaan inti Pertanyaan inti ini Pertanyaan kedua Setelah Anda mengikuti pelatihan metode menghafal Al-Quran ini Setelah Anda ikut kan Setelah Anda mengikuti pelatihan metode menghafal Al-Quran ini Anda tahu ilmu dan metodenya Kapan Anda ingin menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran Sebutkan jangka pendek dan sebutkan jangka panjangnya Setelah Anda mengikuti pelatihan metode menghafal Al-Quran ini Anda tahu ilmu dan metodenya Kapan Anda ingin menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran Sebutkan jangka pendek dan jangka panjangnya Oke Untuk membantu Anda Menentukan jawaban Ya Saya berikan beberapa opsi Dan Anda silahkan angkat tangan Kalau Anda ingin menghafal Al-Quran dalam masa ini Pertanyaan sebagai berikut Siapa di antara ibu bapak sahabat Al-Quran yang ada di sini Setelah ikut pelatihan ini Tahu ilmu dan metodenya Mau menghafal Al-Quran 30 juz Selama satu bulan angkat tangan Nah ini pertanyaannya bukan provokasi Silahkan datang dari dalam hati Anda Silahkan datang dari dalam hati Anda Oke terima kasih Mau menghafal Al-Quran 30 juz dalam masa 2 bulan Angkat tangan Masya Allah Pertanyaan berikutnya Siapa di antara ibu bapak sahabat Al-Quran Setelah ikut pelatihan ini Setelah ikut pelatihan ini Tahu ilmu dan metodenya Mau menghafal Al-Quran 30 juz Mutqin Selama 10 bulan atau 1 tahun Angkat tangan Masya Allah Ashabus sana Pertanyaan berikutnya Siapa di antara ibu bapak sahabat Al-Quran Setelah ikut pelatihan ini Tahu ilmu dan metodenya Mau menghafal Al-Quran 30 juz Dalam waktu 20 bulan atau 2 tahun Angkat tangan Masya Allah Terima kasih Pertanyaan terakhir Setelah ini Anda bikin pertanyaan sendiri Pertanyaan terakhir Siapa di antara ibu bapak sahabat Al-Quran Setelah ikut pelatihan ini Tahu ilmu dan metodenya Mau menghafal Al-Quran 30 juz Selama 17 tahun Angkat tangan Keburu ajal ya Ya Oke sekarang saya akan Paparkan satu persatu Syarat Untuk mendapatkan sesuatu itu dengan mudah Ada 2 syaratnya Yang pertama Targetnya jelas Yang kedua Ukurannya jelas Kalau Anda ingin menghafal Al-Quran Targetnya jelas Insya Allah Anda akan mudah merealisasikannya Kalau Anda ingin menghafal Al-Quran Tidak punya target Mungkin Anda bisa menghafal Al-Quran Tapi nanti di akhir hayat Yang kedua Ukurannya jelas Kalau Anda sudah targetnya jelas Ukurannya jelas Insya Allah Anda akan mudah mendapatkannya Oke saya akan Paparkan Bagi Anda yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz Dengan ilmu dan metode ini Dengan ilmu dan metode ini selama 1 bulan Juz Bagi Anda yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz Dengan ilmu dan metode ini selama 3 bulan Maka target jelas Maka target jangka pendek Anda setiap hari Selama 5 bulan Selama 5 bulan Maka target jangka pendek Anda setiap hari harus menghafal 2 lembar Ya atau 4 halaman Maka selama 5 bulan Anda akan menyelesaikan hafalan Anda Ini masih ada beberapa bulan lagi Di bulan Di tahun 2017 Oktober November Desember 3 bulan ya Nah bagi Anda yang tadi 3 bulan bisa Tahun 2018 Insya Allah hafiz dan hafiz Al-Quran Bagi Anda Yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz Dengan ilmu dan metode ini selama 10 bulan Atau 1 tahun Maka target jangka pendek Anda setiap hari harus menghafal 1 lembar Atau 2 halaman Bolak-balik kan Maka selama 10 bulan atau 1 tahun Anda akan menjadi seorang hafiz dan hafiz Al-Quran Bagi Anda Yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz Dengan ilmu dan metode ini selama 20 bulan Atau 2 tahun Maka target jangka pendek Anda setiap hari harus menghafal Satu halaman Satu halaman One day one page Maka selama 20 bulan Atau 2 tahun Anda akan menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran Yang terakhir Bagi Anda yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz Dengan ilmu dan metode ini selama 17 tahun Ada yang mau 17 tahun Maka target jangka pendek Anda setiap hari harus menghafal One day one ayat Maka rasakan itu Anda akan menghafalnya selama 17 tahun Setelah itu Anda bikin pertanyaan sendiri Saya tidak tahu apakah ada yang lebih lama daripada itu Atau one day one lain Wala'ala Targetnya jelas Ukurannya jelas Yang paling tahu target Anda adalah Anda Bukan saya, bukan tetangga Anda, bukan saudara Anda Yang paling tahu ukuran Anda adalah Anda Bukan saya, bukan sahabat Anda, bukan yang lain Ya Targetnya jelas, ukurannya jelas Sahabat Al-Quran Pernah mendengar pernyataan seperti ini enggak? Ah Mending menghafal Al-Quran lama Ya Mending menghafal Al-Quran lama Tapi mut'in Daripada menghafal Al-Quran cepat Cepat juga hilangnya, cepat juga lupanya Pernah dengar enggak? Ya Saya yakin Ya Orang yang ngomong seperti ini Mungkin Ya Dia prustasi tidak berhasil menghafal Al-Quran Mungkin Saya punya dua opsi Dua pilihan Silahkan Anda pilih yang mana Pilihan yang pertama Menghafal Al-Quran cepat Efektif Mut'in Hapalannya bagus Hapalannya lancar Opsi yang kedua Menghafal Al-Quran lama banget Tidak lancar-lancar Tidak mut'in Tidak baik Anda pilih Pilihan yang pertama atau kedua Yang pertama atau yang kedua Saya pilih yang pertama Kenapa? Kalau kita tahu ilmu dan metodenya Kenapa enggak? Ya Mending menghafal Al-Quran Satu tahun mut'in Daripada dua tahun Tidak mut'in Mending menghafal Al-Quran Setengah tahun mut'in Daripada satu tahun mut'in Ya Kalau kita tahu ilmu dan metodenya Kenapa enggak? Yang kedua Itu bisa saja Bisikan syaitan Kenapa? Karena syaitan suka Saufa 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 Nanti 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 Dan nanti Ya Taswip Bisa saja semangat Anda Dalam menghafal Al-Quran Cuma satu bulan Setelah itu enggak semangat Bisa saja semangat Anda Menghafal Al-Quran Tiga bulan Setelah itu enggak semangat Bisa saja semangat Anda Dalam menghafal Al-Quran Setahun Setelah itu enggak semangat Setelah enggak semangat Biasanya kita ngapain? Ya Meninggalkan futur Pada akhirnya tidak ngapal Al-Quran juga Oke Lanjut Oke Kita sekarang masuk ke materi inti Ya Kita masuk ke materi inti Masih lanjut ya? Oke Metode menghafal Al-Quran Sepuluh menit perhalaman Tidak mudah hilang Dan tidak mudah terlupakan Menghafal Al-Quran Sepuluh menit perhalaman Tidak mudah hilang Dan tidak mudah terlupakan Kalau tadi yang semua itu Masih mukaddimah Masih pendahuluan Sekarang ini intinya Ya Pada akhirnya kita akan praktek metode Antara satu poin dengan poin yang lain Itu punya korelasi hubungan yang sangat erat Oleh sebab itu Persiapkan catatan terbaik Anda Persiapkan konsentrasi terbaik Anda Mungkin momen ini tidak terjadi dua kali Perhatikan setiap poinnya Dan setiap slide powerpointnya Ya Karena saya tidak bisa jamin Anda bisa praktek maksimal 100% Kalau ada materi yang terlewatkan Ya Anda tidak ketahui Ya Nanti kita sepakati Kita istirahat bersama-sama Oke Poin pertama Dari metode menghafal Al-Quran 10 menit perhalaman Tidak mudah hilang Dan tidak mudah terlupakan adalah Persiapan psikologis Atau persiapan mental Ini poin yang pertama Persiapan psikologis Atau persiapan mental Boleh saya bertanya Al-Quran ada berapa juz 30 juz Ada berapa surat 114 surat Ada berapa ayat Ya Yang paling mudah 6.666 Tapi ada pendapat juga yang mengatakan 6.236 ayat Yang ini pendapat Yang itu juga pendapat Kita jangan berantem Ada berapa halaman 604 halaman Ya Al-Quran ada 604 halaman Itu Al-Quran standar untuk menghafal Nanti kalau Anda lihat Musab Anda ada 604 halaman Ya Itu insya Allah standar untuk menghafal Oke Al-Quran ada 30 juz Ada 114 surat Ya Ada 6.236 ayat Dan ada 604 halaman Pertanyaannya adalah Al-Quran tebal atau tidak Tebal atau tidak Ya Kita baru menghafal satu halaman Wow Masih ada 603 halaman lagi Kita baru menghafal satu surat Wow Masih ada 113 surat lagi Kita baru menghafal satu juz Ya Allah Masih panjang perjalanan Masih ada 29 juz lagi Sahabat Al-Quran Kita lebih sering kalah oleh diri kita sendiri Kita lebih sering kalah oleh internal kita sendiri Kita tidak kalah oleh lawan kita Kita tidak kalah oleh musuh kita Tetapi kita lebih sering kalah oleh diri kita sendiri Ya Seorang bijak mengatakan Kalau Anda tidak punya musuh kepada diri sendiri Maka musuh luar tidak akan mampu menyakiti Anda Tidak akan mampu mengalahkan Anda Apapun profesi dan pekerjaan yang Anda lakukan Termasuk ketika Anda ingin menghafal Al-Quran Persiapan psikologis atau persiapan mental di awal star Sangatlah dibutuhkan Persiapan psikologis atau persiapan mental ini ada dua syaratnya Ada dua syaratnya Syarat yang pertama dari persiapan psikologis adalah Hapus Hapus Ya Hapus Apa yang dihapus Tunggu dulu Nanti Anda akan menghapus sesuatu Tentunya Kita banyak mendengar kata-kata negatif Tentang sulitnya menghafal Al-Quran seperti ini Kok menghafal Al-Quran sulit banget ya Pernah dengar gak? Atau Bahasa Al-Quran itu sulit banget Saya itu orang Jawa Sementara Al-Quran pakai bahasa Arab Kan gak nyambung Atau Sepertinya mustahil saya bisa menghafal Al-Quran Karena yang bisa menghafal Al-Quran Hanya anak Sheikh Hanya anak Ulama Hanya anak Kiai Saya anak siapa? Anak bapak dan ibu ya Ya Sering mendengar kan? Oke Semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran Itu tidak benar adanya Tidak benar adanya Saya akan buktikan dengan tiga hal Semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran tidak benar Ya Yang pertama Semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran Sama dengan su'ul adab dan su'uzun kepada Allah Sama dengan tidak beretika Kurang ajar kepada Allah Dan sama dengan su'uzun berburuk sangka kepada Allah Oke Saya ingin bertanya Apakah di dalam Al-Quran Ada satu ayat saja Yang mengatakan Al-Quran sulit dihafal Ada atau tidak? Ada atau tidak? Terus dari mana pernyataan mengenai Menghafal Al-Quran itu sulit? Apakah di dalam Al-Quran ada satu kalimat saja Atau sepenggal kalimat saja yang mengatakan Bahasa Al-Quran itu sulit dihafal? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Terus dari mana pernyataan mengenai bahasa Al-Quran sulit dihafal? Yang punya Al-Quran siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Yang menurunkan Al-Quran siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengatakan Al-Quran mudah dihafal siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengatakan Al-Quran sulit dihafal siapa? yang salah siapa nah antum sudah tahu jawabannya mungkin karena kita sudah su'ul adab dan su'uzan kepada Allah inilah yang membuat kita berat dan sulit dalam menghafal Al-Quran yang kedua semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran sama dengan menuduh Allah berdusta terhadap firmannya sama dengan menuduh Allah berbohong terhadap firmannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah mengatakan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran Al-Quran untuk diingat untuk dihafal untuk dipelajari apakah ada yang mau menghafalnya kemudian dibantu dalam menghafalnya ayat ini Allah turunkan sebanyak empat kali di dalam surah Al-Qamar dengan ayat yang sama dengan redaksi yang sama seperti di dalam surah Al-Rahman ada satu ayat yang diulang sebanyak 31 kali apa ayatnya? fabi'ai'i ala'i rabbikumatukad diban ayat ini Allah turunkan sebanyak empat kali sebagai penegasan bahwa Al-Quran mudah dihafal Al-Quran mudah dihafal Al-Quran mudah dihafal Al-Quran mudah dihafal empat kali tapi kita mengatakan enggak Al-Quran sulit dihafal sulit dihafal sulit dihafal dan sulit dihafal yang salah siapa? kita yang salah Allah mengatakan Al-Quran mudah tapi kita mengatakan Al-Quran sulit mungkin karena kita telah menuduh Allah berdusta terhadap firmannya ini yang membuat kita berat dan sulit dalam menghafal Al-Quran yang ketiga semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran menjadikan kita tahun depan di bulan yang sama di minggu yang sama di hari yang sama di jam yang sama kita tidak jumpai hafalan Al-Quran kita bertambah sedikitpun kalaupun dulu kita pernah menghafal maka pada saat ini hafalan Al-Quran kita pergi hilang karena tidak dibaca dan tidak dijaga semua ulama' klasik terdahulu dan ulama' sekarang ini sepakat tentang mudahnya menghafal Al-Quran apa yang terjadi? mereka semua menghafal Al-Quran dan anak-anak mereka menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran kita yang mengatakan Al-Quran sulit dihafal kita yang mengatakan bahasa Al-Quran sulit dihafal kita yang mengatakan mustahil bisa menghafal Al-Quran sampai saat ini tidak menghafal Al-Quran dan anak-anak kita tidak menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran pertanyaannya adalah apakah kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran sebaiknya dibiarkan atau dihapus? dibiarkan atau dihapus? disimpan atau dibuang? disimpan atau dibuang? oke, kita harus hapus dari kehidupan kita kita harus buang jauh-jauh karena itu tidak memberikan manfaat sedikitpun oke, setelah dihapus jangan biarkan kosong syarat yang kedua dari persiapan psikologis adalah ganti semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran kita sudah hapus sekarang gantilah dengan kalimat-kalimat positif mengenai mudahnya menghafal Al-Quran misalkan, ternyata menghafal Al-Quran itu mudah insya Allah saya bisa menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran insya Allah tahun 2018 saya menjadi hafiz Al-Quran atau tahun 2019 saya menjadi hafiz Al-Quran oke, sekarang coba anda tulis di dalam kertas yang terpisah ya, tulisan sendiri ya, saya mau diktikan ya, kata-kata ya, yang ini menjadi komitmen anda dalam menghafal Al-Quran silahkan tulis ya tulislah dengan tulisan yang paling bagus yang anda miliki ya, ini adalah tulisan yang pernah anda miliki yang paling bagus ketika anda hidup tulisannya begini, kata-katanya begini ya Bismillahirrahmanirrahim anda tulis Bismillahirrahmanirrahim boleh dengan bahasa Arab atau bahasa Latin Bismillahirrahmanirrahim sudah tulis Ya Allah Ya Rabbi Ya Allah Ya Rabbi tolong bantu saya Ya Allah Ya Rabbi tolong bantu saya untuk menjadi untuk menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz Mut'qin seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz Mut'qin tentunya kalau akhwat ya, Hafizah Al-Quran 30 Juz Mut'qinah ya seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz Mut'qin di tahun di tahun ya anda hanya punya dua pilihan tahun tahun 2018 dan tahun 2019 ya tahun 2020 kelamaan ya kiamat sudah dekat ini beneran loh ya nah tanda-tanda kiamat sekarang sudah banyak bermunculan silahkan anda pilih apakah tahun 2018 atau tahun 2019 yang penting jangan tahun 2020 kelamaan oke di tahun sudah kemudian pada bulan tentukan sendiri bulannya bulan berapa pada bulan sudah kemudian pada tanggal 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 berapa tanggal berapa kalau anda tahu tanggalnya anda pasti tahu harinya nanti paling bagus anda tulis harinya ya pada tanggal sudah dan pada jam dan pada jam pada jam pada jam berapa ya ada yang tulis jam 12 malam ada yang tulis jam 3 malam ada yang tulis subuh perserah anda mau tulis pada jam terus tulis paling bawah Allahumma amin ya rabbal alamin anda tulis Allahumma amin ya rabbal alamin kata-kata ini sekaligus doa sekaligus doa dan komitmen kita kepada Allah dalam menghafal Al-Quran saya ingin dengar kabar gembira kabar bahagia di tahun yang anda tulis di bulan yang anda tulis di tanggal yang anda tulis dan pada jam yang anda tulis ya pada jam itu anda akan diwisuda pada tanggal itu anda akan diwisuda pada bulan dan tahun itu anda akan menjadi hafiz hafiz Al-Quran 30 juz mutqin dan mutqinah ya targetnya jelas ukurannya jelas ya kalau tadi anda hanya tulis sebulan dua bulan sekarang itu sudah jelas bayangkan pada saat itu anda akan diwisuda ya Allah memberikan kepercayaan kepada anda mahkata kemuliaan kepada anda insyaallah di hari kemudian nanti ya bisa ya nanti tulisannya itu ditulis ulang atau ditulis bagus simpan di pembatas hafalan Al-Quran anda jadi nanti sebelum anda ingin menghafalan Al-Quran anda baca dulu komitmen anda kepada Allah ya atau anda simpan di saku anda setiap kali anda mau sholat di bawah berdoa kepada Allah atau di tempat yang mudah terlihat ya ya tolong nanti saya di SMS ya di undang wisuda misalkan atau teman-teman yang lain silahkan datang kita syukuran ya anda bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran anda oke sahabat Al-Quran kalau anda tidak yakin anda tidak bisa menghafal Al-Quran apakah kira-kira ada orang yang yakin anda bisa menghafal Al-Quran ada gak gak ada anda ada gak yakin apalagi orang lain kalau anda gak percaya anda bisa menghafal Al-Quran ya apalagi orang lain akan percaya seribu orang yang mengatakan anda tidak bisa menghafal Al-Quran itu biasa seribu orang yang mengatakan anda tidak pantas menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran itu biasa tapi seorang diri anda yang mengatakan anda tidak bisa menghafal Al-Quran maka anda akan binasa seorang diri anda yang mengatakan anda tidak pantas menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran maka selamanya anda tidak pernah akan bisa menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran sahabat Al-Quran Tak satupun orang di dunia ini yang mampu membuat anda menjadi sukses Tanpa persetujuan dan keputusan dari anda Tak satupun orang di dunia ini yang mampu membuat anda menjadi gagal Tanpa persetujuan dan keputusan dari anda Tak seorang pun di dunia ini mampu membuat anda menjadi seorang hafiz-hafiz Al-Quran Tanpa persetujuan dan keputusan dari anda Kita datangkan Imam Masjidil Haram Datangkan Imam Masjid An-Nabawi Imam Masjidil Aqsa Datang ke Masjid Jami Al-Irsyad di Tegal ini Ngajarin kita ngapal Al-Quran Bimbing kita ngapal Al-Quran Kira-kira Kalau anda tidak mau mengapal Al-Quran Apakah anda bisa menjadi hafiz atau hafiz Al-Quran? Tidak akan bisa Sehebat apapun metode mengapal Al-Quran anda Ini metode satu halaman sepuluh menit Mungkin nanti ada satu halaman Satu menit Dan itu terbukti Metodenya benar Tapi kalau anda tidak setuju dan sepakati diri Anda bisa ngapal Al-Quran Maka metode tersebut tidak akan mampu membuat anda Menjadi hafiz-hafiz Al-Quran Rasulullah SAW bersabda Tafa'alu bilkhayri tajiduh Optimislah selalu dengan kebaikan Maka anda akan mendapatinya Tafa'alu bilkhayri tajiduh Optimislah dengan kebaikan Maka anda akan mendapatinya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk terus optimis Rasulullah SAW tidak suka kepada umatnya yang pesimis Di dalam hadis kudisi juga dikatakan Allah SWT berfirman Aku tergantung dari perasangka hambaku kepadaku Maka hendaklah ia berperasangka apa saja tentangku Hadis kudisi Sahabat Al-Quran Allah berdasarkan perasangka hambanya tentang menghafal Al-Quran Kalau anda berbaik sangka kepada Allah tentang mudahnya menghafal Al-Quran Maka perasangka anda benar dan Allah akan membantu anda dalam menghafal Al-Quran Jika anda berperasangka buruk atau suuzan kepada Allah tentang sulitnya menghafal Al-Quran Maka perasangka anda juga benar dan anda benar-benar sulit dalam menghafal Al-Quran Kita mau pilih perasangka baik tentang mudahnya menghafal Al-Quran Atau berperasangka buruk tentang menghafal Al-Quran Itu sama-sama benar Silahkan pilih yang mana Pertanyaannya kemudian Apakah persiapan psikologis anda sudah mantap? Apakah persiapan psikologis anda sudah mantap? Sudah mantap? Kalau sudah mantap kita lanjut Kalau persiapan psikologis anda tidak mantap Silahkan pintu keluarnya ada di belakang anda Karena ini inti teman-teman Sehebat apapun metodenya Kalau anda tidak mau menghafal Al-Quran tidak nge-fek Tapi kalau anda ingin menghafal Al-Quran insya Allah nge-fek Siap? Kita lanjut? Lanjut Oke poin kedua Kalau anda sudah lulus disini kita lanjut ke poin kedua Poin kedua Dari metode menghafal Al-Quran 10 menit Perhalaman tidak mudah hilang, tidak mudah terlupakan adalah Rahasia Saya akan memberitahu anda setelah anda menjawab pertanyaan saya Pertanyaannya sederhana Pertanyaannya simpel Tapi ilmunya saya temukan tahun 2016 Saya menghafal Al-Quran Tahun 2008 sudah diwisuda 30 juz Tahun 2012 saya wisuda ke Rasabah Tahun 2016 baru ketemu ilmunya Pertanyaannya adalah Kenapa hafalan Al-Quran kita mudah terlupakan? Kenapa hafalan Al-Quran kita mudah hilang? Hari ini Anda menghafal Surah An-Nabak Lancar sekali Mutin banget Besok Anda menghafal Surah An-Naziyat Apa yang terjadi dengan Surah An-Nabak? Mulai goyang kan? Anda menghafal Surah Abesah Apa yang terjadi dengan Surah An-Nabak dengan An-Naziyat? Apa yang terjadi? Ma'as-salamah Hafalan Al-Quran Mudah hilang Mudah terlupakan Itu karena berada di shorter memory Memory ingatan jangka pendek Hafalan Al-Quran mudah hilang Mudah terlupakan Itu karena berada di hafalan Al-Quran Memory ingatan jangka pendek Kalau Anda ingin hafalan Al-Quran Anda mutin Lancar Tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan Caranya mudah Caranya Anda kirim Anda transfer hafalan Al-Quran yang berada di shorter memory Memory ingatan jangka pendek Anda kirim ke dalam memori ingatan jangka panjang atau long term memory Kalau hafalan Al-Quran Anda sudah berada di memori ingatan jangka panjang atau long term memory Maka hafalan Al-Quran tersebut insyaallah Sangat mutin Sangat lancar Tidak mudah hilang Tidak mudah terlupakan Mau tahu caranya bagaimana cara mengirimnya? Mau tahu caranya? Ya Di poin kedua ini Apa itu? Membayangkan atau mengimajinasikan Membayangkan atau mengimajinasikan Amen disposit gerimод Mengimajinasikan » Tidak mudah Dari Tidak mudah Dari Tidak mudah Sebelum saya lebih dalam Menjelaskan poin kedua ini Saya akan memberikan informasi Yang insya Allah mampu mengubah pandangan Anda Tentang menghafal Al-Quran Pada tahun 2016 yang lalu Saya kedatangan salah seorang sahabat Seorang teman Yang berasal dari Libya Namanya Bilal Al-Faituri Beliau datang ke Indonesia itu misinya bisnis Karena beliau seorang pembisnis Beliau seorang mudir syarikat Pimpinan perusahaan properti yang ada di Libya Tapi ternyata Beliau seorang pembisnis yang Hafiz Al-Quran Beliau seorang pembisnis yang Hafiz Al-Quran Hafiznya tidak biasa teman-teman Beliau Membaca hafalan Al-Quran beliau Mengulang hafalan Al-Quran beliau Setiap hari minimal 5 jus 5 jus Jadi setiap 6 hari Atau 1 minggu Atau 7 hari Beliau menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 jus Dalam sebulan Bisa 4 kali atau 5 kali Hatam 30 jus Beliau bilang seperti ini Ustadz Kami di Libya Jumlah penduduknya kurang lebih 7 juta orang Tetapi yang Hafiz Al-Quran itu kurang lebih 1 juta orang Makanya kita banyak menjumpai Para dokter itu banyak yang ngapal Al-Quran Guru dosen menghafal Al-Quran Murid mahasiswa menghafal Al-Quran Para pengusaha menghafal Al-Quran Pejabat publik menghafal Al-Quran Artis menghafal Al-Quran Dan yang tampangnya preman pun menghafal Al-Quran Ternyata ada satu kebiasaan yang beliau lakukan Yang itu jarang kita lakukan Atau kadang kita melanggarnya Saya jumpai beliau Lebih banyak mengisi waktunya itu membaca kalamullah daripada kalamunnas Padahal beliau seorang pembisnis Handphonenya banyak Tapi ada satu kebiasaan Yang luar biasa Setiap kali beliau membaca hafalan Al-Quran beliau Mengulang hafalan Al-Quran beliau Itu tidak pernah ada mushab Al-Quran di tangannya Tidak pernah memegang Al-Quran Tidak pernah membuka Al-Quran Dan tidak pernah melihat Al-Quran Atau beliau tidak memiliki Al-Quran Jangankan Al-Quran fisik Al-Quran digital saja tidak punya Pada saat itu Kami melakukan perjalanan bisnis Ke salah satu perusahaan asing yang ada di Bandung Pada saat itu saya berada di dalam taksi Beliau berada di sebelah kanan saya Dan pada saat itu beliau dalam keadaan membaca Al-Quran Membaca hafalan beliau Dan pada saat itu kesempatan saya Untuk memberikan mushab Al-Quran digital Ketika beliau membaca hafalan Al-Qurannya Saya ambil handphone saya kemudian saya buka Al-Quran digital Kemudian saya kasih Saya bilang Mungkin Anda butuh mushab Al-Quran digital ini Untuk membaca hafalan Anda Saya berharap beliau berterima kasih Saya harap beliau tersenyum Tapi ternyata mukanya merah Mukanya merah tanda apa? Tanda marah Beliau tepis tangan saya Dia bilang Saya tidak butuh mushab Al-Quran Wow sombong banget Itu asumsi pertama saya Kalau di kita Ustadz, ya guru, syekh, kiai Itu butuh mushab Al-Quran Ini seorang pengusaha yang tidak butuh mushab Al-Quran Saya tanya Syekh apakah setiap kali Anda membaca dan mengulang hafalan Al-Quran Tidak pernah memegang dan lihat mushab Al-Quran Beliau katakan, iya Ketika saya membaca dan mengulang hafalan Al-Quran saya Saya tidak pernah membuka dan melihat mushab Al-Quran Saya tanya Kapan Anda menghafal Al-Quran? Beliau bilang Saya menghafal Al-Quran ketika umur saya 20 tahun Tahun 2016 Umurnya 35 tahun Kira-kira selisihnya berapa tahun? 15 tahun Saya tanya Syekh apakah selama 15 tahun ini Anda membaca hafalan Al-Quran Anda Tanpa memuga Tanpa membuka Melihat dan memegang mushab Al-Quran Beliau katakan, iya Semenjak saya menghafal Al-Quran 15 tahun yang lalu Ketika saya umur 20 tahun Sampai sekarang saya tidak punya Al-Quran Jangankan Al-Quran fisik Al-Quran digital saja tidak punya Ya Kalau istilahnya Menjadi mushab Al-Quran berjalan di atas bumi Kalau Anda minta Ya Menjadi imam sholat talaui Atau sholat malam Ya Anda minta just berapapun Dia akan maju tanpa mengatakan Tunggu Saya mau rojah dulu Biasanya kalau kita Ya Suruh sholat maghrib Mimpin maghrib atau isya Kita bilang Tunggu Apalagi Suruh tiba-tiba ya Paling Ayat-ayat pendek yang dibaca Kalau beliau maju Ya Anda minta just berapapun Request just berapapun Dia akan mengatakan Oke siap Ya Kemudian saya tanya Sheikh rahasianya apa Tipsnya apa Saya ngapal Al-Quran dari tahun 2008 Sampai tahun 2016 ini Hapalan Al-Quran saya masih belum mutkin Atau mutkin mu'akot Mutkinnya sementara Ya mutkin 10 juz 20 juz 30 juz Ketika tidak dibaca 3 hari 4 hari Apa yang terjadi Masa lama Akhirnya beliau kasih tips Kasih rahasia Mau tahu rahasianya Rahasianya seperti ini Catat dan ingat Ya Catat kemudian ingat Jangan catat kemudian lupakan Oke Rahasianya ini Menjadikan hapalan Al-Quran Tidak mudah hilang Dan tidak mudah terlupakan Saya bacakan Ternyata Di saat Anda membaca Dan mengulang hapalan Al-Quran Anda Dengan bergantung terhadap Keberadaan mushab Al-Quran Baik memegang Melihat dan membuka Mushab Al-Quran Itulah sebenarnya Yang menjadikan hapalan Al-Quran Anda Tidak lancar-lancar Tidak mutkin Berada di shorter memory Dan tidak percaya diri Ternyata Di saat Anda membaca Dan mengulang hapalan Al-Quran Anda Atau Murojah bahasanya Dengan memegang Al-Quran Melihat dan membuka Mushab Al-Quran Itulah sebenarnya Yang menjadikan hapalan Al-Quran kita Tidak lancar-lancar Tidak mutkin Berada di shorter memory Dan kita tidak percaya diri Dengan hapalan kita Beliau mengatakan Ketika Anda sudah berhasil Menghapal satu halaman Dari Al-Quran Atau berhasil Menghapal satu surat Atau satu juz Dari Al-Quran Maka langsung Tutup mushab Al-Quranmu Dan jauhkan mushab Al-Quranmu Sekarang baca Dan ulangi Hapalan Al-Quran tersebut Dengan hapalanmu Ya Tanpa bergantung Dengan memegang Dan lihat mushab Al-Quran Insya Allah Dengan cara seperti itu Hapalan Al-Quran Yang berada di memory Ingatan jangka pendek Akan ditransfer Dikirim ke dalam Memori ingatan jangka panjang Sehingga tidak mudah hilang Dan tidak mudah terlupakan Sahabat Al-Quran Saya mau bertanya Kapan terakhir kali Anda Membaca Dan membuka Buku bacaan Panduan sholat Anda Kapan terakhir kali Puluhan tahun Puluhan tahun Atau belasan tahun Apakah Anda masih mengingatnya Lancar banget Ya Mungkin banget Kenapa Karena pada saat itu Ketika Anda mulai ngapal Anda bergantung Dengan buku tersebut Anda bergantung Anda melihatnya Tetapi begitu Anda sudah hafal Apa yang Anda lakukan Anda tutup Bukunya Anda jauhkan Kemudian Anda baca Dengan hapalan Anda Tanpa bergantung Dengan memegang Melihat dan membukanya Sehingga hapalan tersebut Berada di memory Ingatan jangka panjang Dan Anda tidak mudah hilang Hapalan tersebut Tidak mudah hilang Dan tidak mudah terlupakan Saya ragu-ragu Kalau sampai saat ini Anda terus Bawa buku Panduan sholat tersebut Puluhan tahun Anda bolak-balik Lihat Ya Mungkin hapalan Anda tidak semutkin ini Dan tidak selancar ini Ya Bisa dipahami? Oke Nanti kita akan praktek tentunya Di awal saya kasih Teorinya dulu Pada akhirnya kita akan Praktek besar-besaran Sahabat Al-Quran Saya mau bertanya Pertanyaannya serius Dan Anda jawab juga serius Pertanyaannya begini Saya minta partisipasinya ya Ya ini Datang jawabannya dari hati Anda Yang paling dalam Yang paling tulus Pertanyaannya Siapa diantara Ibu Bapak Sahabat Al-Quran Yang ada disini Yang belum pernah Sama sekali Membayangkan dirinya Mengimajinasikan dirinya Menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 juz Angkat tangan Terima kasih Saya ulangi pertanyaannya Siapa diantara Ibu Bapak Sahabat Al-Quran Yang ada disini Belum pernah membayangkan dirinya Menjadi Hafiz Al-Quran 30 juz Angkat tangan Masya Allah Terima kasih Sahabat Al-Quran Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi Seorang Hafiz Al-Quran 30 juz Kalau Anda tidak pernah Membayangkan diri Anda Ya Menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 juz Padahal Membayangkan itu gratis Tapi kita tidak pernah Melakukannya Bagaimana itu akan terwujud Seorang bijak Mengatakan Kesuksesan itu Dibentuk dua kali Yang pertama Dibentuk di dalam Diri internal kita Yang kedua Dibentuk dalam Diri eksternal kita Di luar kita Contohnya Ketika Anda Diminta untuk Menggambar sesuatu Buku gambarnya ada Anda diminta untuk Menggambar Sebelum Anda mulai Menggambar Apa yang Anda lakukan Membayangkan Mengimajinasikan Gambar tersebut Betul Tidak mungkin Yang Anda bayangkan Yang Anda imajinasikan Ya Gambar rumah Tapi yang Anda Gambar mobil Mungkin gak Gak mungkin Tidak mungkin Yang Anda bayangkan Yang Anda imajinasikan Gambar Pohon Tapi Anda Gambar sepeda Pasti apa Yang Anda bayangkan Yang Anda imajinasikan Itu yang Anda gambar Sekarang Anda mau menggambar Apa Kalau Anda tidak pernah Membayangkan Mengimajinasikan diri Anda Menjadi seorang Hakis Al-Quran 30 Juz Apa yang Anda gambar Ya Ilmiahnya mungkin Seperti ini Nah ini menurut Teori otak ya Ya Menurut Teori otak Ya Otak kita Itu dibagi menjadi dua Ada yang disebut dengan Otak pikiran sadar Dan otak pikiran bawah sadar Ya Pikiran sadar Itu menentukan Kesuksesan 12% Sementara pikiran bawah sadar Itu menentukan Kesuksesan 88% Ya Orang lebih banyak Menggunakan pikiran sadarnya Yang 12% Daripada Menggunakan pikiran bawah sadarnya 88% Ternyata Cara kerja Pikiran bawah sadar kita Itu dengan Membayangkan Mengimajinasikan Ketika Anda Banyak membayangkan Diri Anda Menjadi seorang Hafiz atau Hafiz Al-Quran 30 Juz Banyak Anda Lakukan Sering Anda Lakukan Maka pikiran bawah sadar Anda Akan mengatakan Ya Anda Hafiz Al-Quran Dia tidak mengenal Oh ya Kamu belum Hafiz Nanti saja Karena cara Kerja pikiran bawah sadar Itu searah Ini nyata Dan ini terjadi Ya Meskipun Anda Ya Belum Hafiz Al-Quran Ya Karena cara kerjanya Ini nyata Dan ini terjadi Kalau Anda Banyak melakukan Membayangkan diri Mengimajinasikan diri Menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz Maka pikiran bawah sadar Anda Akan mengatakan Ya Anda Hafiz Al-Quran Sahabat Al-Quran Kemungkinan besarnya Kita tidak menjadi Seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz Kalau di dalam pikiran Bawah sadar kita Tidak ada Kosa kata Hafiz Al-Quran 30 Juz Kita tidak akan menjadi Seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz Kalau di dalam pikiran Bawah sadar kita Tidak ada Kosa kata Hafiz Al-Quran 30 Juz Ya Kita sulit Menjadi orang kaya Ya Kalau di dalam pikiran Bawah sadar kita Tidak ada Kosa kata kaya Tidak ada Kosa kata mapan Sejahtera Berlimpah Berkah Dan lain sebagainya Kalau Anda ingin menjadi Seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz Maka install Ya Kata Hafiz Al-Quran 30 Juz Dalam bawah sadar Anda Pikiran bawah sadar Anda Kalau Anda ingin menjadi Seorang kaya Insya Allah Maka install Ya Kosa kata Kaya Mapan Sejahtera Di dalam pikiran Bawah sadar Anda Sehingga itu yang terrealisasi Insya Allah Tafa'alu bil khairi Tajiduh Optimislah dengan kebaikan Maka Anda akan mendapatinya Apakah Anda sudah pernah Membayangkan diri Menjadi seorang Hafiz Atau Hafiz Al-Quran Mari sejenak kita Membayangkannya Sambil berdoa kepada Allah Saya berikan 10 detik Ya Untuk berdoa kepada Allah Anda membayangkan Mengimajinasikan diri Anda Menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz Atau seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz Silahkan dimulai Ya terima kasih Kita bisa Ya Lakukan nanti Di dalam Sujud kita Di dalam permintaan kita Di dalam permohonan kita Banyak ya Berdoa kepada Allah Sambil membayangkan diri Anda Menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz Oke Sedikit lagi Poin ketiga Poin ketiga Dari metode Menghafal Al-Quran 10 menit per halaman Tidak mudah hilang Tidak mudah terlupakan Adalah Pemanasan otak Pemanasan otak Sahabat Al-Quran Kalau Anda mendengar Kata pemanasan Itu biasanya Mau ngapain Olahraga Oke Biasanya pemanasan Pasti olahraga Kalau kita Olahraga Tanpa melakukan Pemanasan Kira-kira Apa yang terjadi Cedera Keseleor Keram Dan lain sebagainya Atau mungkin Yang terbayang Ketika kata Pemanasan disebut Apa yang Anda Lakukan di pagi hari Dengan kendaraan Anda Dipanaskan Betul Kalau Anda Tidak panaskan Mesin kendaraan Anda Apa yang terjadi Ya Mogok Rusak mesin Dan lain sebagainya Atau mungkin Yang terbayang Ketika kata Pemanasan disebut Ketika Anda Buka komputer Atau laptop Sebelum Anda Mulai browsing Dan menulis Apa yang Anda lakukan Refresh Oke Kalau Anda Tidak merefreshnya Kira-kira Apa yang terjadi Hang Error Dan lain sebagainya Ternyata Otak kita juga Ada pemanasannya Mungkin Anda Cepat menghapal Al-Quran Bagus hapalan Anda Baik hapalan Anda Tapi karena Anda Tidak melakukan Pemanasan otak Itu yang membuat Otak kita hang Error Lambat loading Ya Tidak baik Dalam menghapal Dan lain sebagainya Mau tahu teknik Pemanasan otak Oke Langsung saja Cara pemanasan otak Sebelum mulai Menghafal Al-Quran Cara pemanasan otak Sebelum mulai Menghafal Al-Quran Ketika Anda duduk dan siap Untuk menghafal Al-Quran Janganlah langsung Memulai untuk menghafal Ini salah besar Dan ini yang kita lakukan Biasanya Kalau kita mau Menghafal Al-Quran Apa yang pertama kali Kita siapkan Al-Quran kan Habis sholat Kita menghafal Al-Quran Langsung ambil Al-Qurannya Maaf ya Ambil Al-Quran Kemudian Anda Buka suratnya Buka ayatnya Dan mulai menghafal Apa yang terjadi Berat dan sulit Dalam menghafalnya Betul Ini salah besar Dan ini yang kita lakukan Anda perlu waktu Sekitar 5-6 menit Untuk pemanasan otak Sebelum mulai Menghafal Al-Quran Jadi kita perlu waktu Sekitar 5-6 menit Untuk pemanasan otak Sebelum kita mulai Menghafal Al-Quran Kita butuh waktu Sekitar 5-6 menit Untuk pemanasan otak Sebelum kita mulai Menghafal Al-Quran Pemanasan otak Caranya seperti ini Caranya, bacalah apa saja yang anda hafal dari Al-Quran melalui hafalan anda Tanpa memegang dan melihat musyab Al-Quran selama 5-6 menit sebelum menghafal Al-Quran Jadi nanti, sebelum kita mulai menghafal Al-Quran Yang paling pertama kita siapkan adalah diri kita Dalam melakukan pemanasan otak ini, syaratnya kita tidak boleh pegang Al-Quran Tidak boleh buka dan tidak boleh lihat Al-Quran Tidak ada musyab Al-Quran yang melengket dalam diri kita Kita jauhkan musyab Al-Quran Anda jauhkan musyab Al-Quran Kalau anda jauhkan musyab Al-Quran, kalamullah apalagi ada kalamunnas Kalamunnasnya sekalian dimatiin atau dijauhin juga Supaya ketika anda melakukan pemanasan otak ini tidak mengganggu Boleh? Caranya anda boleh baca surah Al-Fatihah berulang kali 5-6 menit Atau anda boleh membaca ayat kursi berulang kali 5-6 menit Atau anda boleh baca surat-surat pendek dari Al-Quran yang anda hafal selama 5-6 menit Setelah anda melakukan pemanasan otak 5-6 menit Anda ambil musyab Al-Quran-nya Anda ambil, buka suratnya, buka ayatnya Dan mulailah menghafal Sahabat Al-Quran Apa yang terjadi ketika anda melakukan pemanasan otak ini 5-6 menit sebelum anda mulai menghafal Al-Quran Ada sesuatu yang dahsyat Yang luar biasa terjadi dalam otak kita Yang ini tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak melakukan pemanasan otak Yang akan terjadi ketika anda melakukan pemanasan otak ini dengan baik dan maksimal selama 5-6 menit Maka pada saat itu anda sudah mempersiapkan otak anda untuk siap menghafal Kemudian otak anda akan terangsang, otak anda akan aktif, otak anda mulai panas dan otak anda mulai siap dalam menghafal Al-Quran Sehingga otak kita akan menjadikan ayat atau surat yang ingin kita hafal Itu menjadi sebuah surprise atau kejutan Bagaimana perasaan anda kalau anda dapat surprise atau kejutan Senang sekali, bahagia sangat atau seronok sangat Betul? Maka pada saat itu otak kita akan menjadikan ayat atau surat yang ingin kita hafal menjadi sebuah surprise atau kejutan Sehingga otak kita akan memaksa kita dan berkata Segera mulailah menghafal Al-Quran Jangan terlalu lama merojahnya Cepat berikan aku hafalan Al-Quran Aku sudah tidak sabar menunggu Cepatlah, ini waktunya menghafal Untuk waktu merojah di waktu lain dan segeralah mulai menghafal Maka pada saat itu Ketika itu mulailah menghafal dan anda akan menghafalnya dengan sangat cepat dan mudah Dan ini merupakan salah satu rahasia cara kerja otak kita Ternyata pemanasan otak adalah salah satu rahasia cara kerja otak kita Yang banyak orang tidak ketahui Orang-orang kapitalis banyak melakukan pemanasan otak ini dalam hal bisnis Dalam hal marketing dan lain sebagainya Pastikan anda melakukan teknik pemanasan otak sebelum mulai menghafal Al-Quran Jadi pastikan anda melakukan pemanasan otak sebelum mulai menghafal Al-Quran Oke sekarang kita akan praktek pemanasan otak ini Coba anda angkat musyabal kurannya semua Angkat musyabal kurannya Ya sekarang ya Saya minta anda ya untuk melakukan pemanasan otak ini 5 menit sampai 6 menit saja Saratnya anda jauhkan musyabal kuran tersebut Tidak boleh pegang Tidak boleh lihat dan tidak boleh buka Sekarang anda boleh baca hafalan Al-Quran anda Silahkan ya selama 5 sampai 6 menit Boleh surat Al-Fatihah berulang kali Ayat kursi surat-surat pendek dan apa ada yang anda hafal Silahkan dimulai Saya kasih waktu 5 menit Alhamdulillah Pemanasan otaknya cukup Kita lanjut Tapi dari poin ini Paham ya Oke sekarang kita lanjut Dua poin lagi kita akan praktek besar-besaran Poin keempat Dari metode menghafal Al-Quran 10 menit perhalaman Tidak mudah hilang Tidak mudah terlupakan adalah Fokus Fokus dalam menghafal Al-Quran ini Berbeda dengan fokus-fokus lain dalam menghafal Al-Quran Fokus dalam menghafal Al-Quran dengan menggunakan metode ini Ada 3 Fokus dalam menghafal Al-Quran Ada 3 Fokus yang pertama dalam menghafal Al-Quran adalah Cara memegang dan melihat mushab Al-Quran Sahabat Al-Quran Cara anda pegang Al-Quran Cara anda lihat mushab Al-Quran Ternyata itu berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya anda dalam menghafal Al-Quran Cara anda pegang Al-Quran Cara anda lihat Al-Quran Itu berpengaruh terhadap tingkat fokus dan konsentrasi anda Coba saya ingin tahu Kalau anda menghafal Al-Quran Biasanya cara pegang dan lihatnya bagaimana Contohin saja Biasanya kalau menghafal Al-Quran selama ini Cara pegang Al-Quran, cara lihatnya bagaimana Terima kasih Yang jelas mushab Al-Quran itu berada di bawah Kepalanya nunduk, matanya lihat ke bawah seperti ini Atau biasanya kalau kita duduk dengan melipat kaki atau bersilah itu simpannya di atas pangkuan Atau kalau ada bantal simpan di atas pangkuan Atau kalau ada meja itu simpan di atas meja Yang jelas pada umumnya yang paling sering kita jumpai ketika orang sedang Menghafal Al-Quran Itu meletakkannya di bawah Ya, dia menunduk dan matanya melihat seperti ini Ternyata Ini adalah cara memegang dan lihat mushab Al-Quran yang salah Ketika kita sedang menghafal Al-Quran Perhatikan bahasanya Ketika sedang Kalau anda Tidak lagi ngapal Anda simpan di atas meja tidak masalah Tapi kalau anda sedang menghafal Al-Quran Ya, cara memegang dan lihatnya Anda meletakkan di bawah Kepala anda duduk dan mata anda melihat ke bawah Ini adalah cara yang memegang secara yang salah Mau tahu alasannya kenapa salah? Oke, ada dua alasannya Cara memegang dan lihat mushab Al-Quran ketika anda sedang ngapal Al-Quran Anda letakkan di bawah Ya Secara psikologi Secara kejiwaan Ya Ketika seseorang melakukan muhasabah diri Introspeksi diri Mawas diri Nginget dosa Nginget kesalahan Menangis Bersedih Menyesal Itu melihatnya kemana? Melihatnya ke bawah kan? Sambil lus-lus dada Astagfirullahaladzim 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 Sehingga air matanya menetes Jangan sampai Ketika anda sedang ngapal Al-Quran Letakkan Al-Quran di bawah seperti ini Ya, ketika anda sedang ngapal Al-Quran Maka pada saat itu Semua kata-kata negatif Tentang sulitnya Beratnya Ngapal Al-Quran yang anda dulu sudah hapus Yang anda dulu sudah buang Itu datang lagi Datang lagi Ya Dan makin ancep Sehingga anda akan mengatakan Ya Allah Kok ayat ini sulit banget ya Kayaknya gak mungkin Dah 10 menit perhalaman Ya Allah Kenapa tahun 2018 ya? Kenapa gak tulis tahun 2000? Atau nanti aja ya Allah Ngapalnya Pas lulus sekolah Atau pas sudah nikah Atau pas sudah punya anak Atau pas sudah punya cucu Pada akhirnya kita tidak ngapal Al-Quran Ya Yang kedua Cara memegang demit Musa Pahal Al-Quran Anda letakkan di bawah Ya Ini adalah cara Yang mengundang ngantuk Cara yang mengundang ngantuk Yang membuat anda tidak fokus Tidak konsentrasi dengan baik Nanti kalau kita sholat Berjamaah subuh di masjid Ya Itu kan biasa setelah sholat subuh Kan jamaah ada yang pulang Betul? Tapi Ada juga yang tinggal Banyak yang tinggal Nanti anda perhatikan Di pojok kanan Atau di pojok kiri Atau di sub pertama Atau sub kedua Kalau ada orang yang baca Al-Quran Letakkan di atas pangkuan Letak di bawah Maka ada dua kemungkinan Ngajinya gak lama Kayaknya 10 menit 15 menit 20 menit Selesai Yang kedua Ngajinya dalam mimpi Begitu bangun Eh udah duha Sekalian sholat suruh Atau duha Dan yang lebih parah Daripada itu Ketika sedang Apal Al-Quran Letakkan Al-Quran Di atas lantai Sejajar dengan kaki Ini gak sopan Gak punya adab Gak punya etika Orang Apal-Al-Quran Harus ada adab Ada etika Itu cara pegang Al-Quran yang salah Sekarang cara yang benar Nanti saya kasih tau Alasannya kenapa benar Cara memegang dan met Musab Al-Quran yang benar Di saat kita sedang Menghapal Al-Quran Itu ada tiga caranya Anda bebas Pilih pakai yang mana Nanti saya kasih tau Alasannya Cara yang pertama Ya Memegang dan met Musab Al-Quran yang benar Ketika Anda sedang Menghapal Al-Quran Letakkan Musab Al-Quran Anda Ya Pas dihadapan wajah Anda Sejajar dengan wajah Anda Ya Jangan merunduk Nah ini gak benar nih Kalau udah menunduk Ya Ini di depan wajah Tapi merunduk Ya Pas dihadapan wajah Anda Sejajar dengan wajah Anda Yang kedua Letakkan Musab Al-Quran Anda Di bagian kanan Tapi lebih atas Ya Di bagian kanan Tapi lebih atas Dari yang pertama Yang ketiga Letakkan Musab Al-Quran Anda Di bagian kiri Tapi lebih atas Seperti cara yang kedua Tapi ini bagian kiri Atas Ya Letakkan Musab Al-Quran di bagian kiri Lebih atas sedikit Dari yang pertama Ini cara Memegang dan met Musab Al-Quran yang benar Di saat Anda Sedang menghapal Al-Quran Tentu nanti ada caranya Supaya Anda Enggak pegelkan Sepuluh menit Gini ya Yang pertama Alasannya Cara memegang Denet Musab Al-Quran yang benar Di hadapan wajah Anda Sejajar dengan wajah Anda Seperti ini Atau bagian kanan atas Atau bagian kiri atas Alasan yang pertama Cara memegang Denet Musab Al-Quran Cara tersebut adalah Cara yang paling efektif Cara yang paling bagus Cara yang paling produktif Untuk meningkatkan fokus Dan konsentrasi kita Dibanding Dengan cara Memegang dan met Musab Al-Quran Selain daripada Cara tersebut Yang kedua Cara memegang dan met Musab Al-Quran Dengan cara tersebut Ada korelasinya Ada hubungannya Dengan cara-cara Kita mengingat sesuatu Atau memori ingatan kita Coba Kalau Anda diminta Untuk mengingat sesuatu Ya Bagaimana cara Anda melihat Dan bagaimana posisi mata Anda Biasanya kita akan Fokus ke atas Seperti gini Atau seperti ini Atau seperti ini Tidak pernah seperti ini Kayak mengheningkan cipta Di hari Senin ya Pacara bendera Ya Dengan cara Memegang dan met Musab Al-Quran Seperti itu Kita perbantukan Memori ingatan kita Ya Sehingga menghapalnya Lebih cepat Mengingatnya lebih cepat Dan menyimpannya Dalam waktu yang lebih lama Alasan ketiga Cara memegang dan met Musab Al-Quran Seperti itu Coba Anda perhatikan Ya Ketika seseorang Melakukan selebrasi Merayakan kemenangan Atau keberhasilan Dalam kompetisi tertentu Dalam olahraga Misalkan Anda perhatikan Bagaimana posisi tangannya Ketika dia Melakukan selebrasi Ya Macem-macem kan Ya Yang jelas Biasanya tangannya Diangkat Baik tangan dua Seperti ini Atau satu tangan Dan dia katakan Yes Nah inilah yang disebut Dengan power pose Ini yang disebut Dengan power pose Ketika seseorang Melakukan power pose Tangannya di atas Ya Pada saat itu Hormon endorpin Dan serotoninnya meningkat Itu yang membuat dia Semakin good mood Itu yang membuat dia Semakin bahagia Itu yang membuat dia Semakin berenergi Bertenaga Dan semakin semangat Biasanya habis itu Lebih semangat lagi kan Ya Alasan keempat Cara memegang Dan met Musab Al-Quran Dengan cara tersebut Adalah Cara yang memperlancar Peredaran darah kita Cara yang memperlancar Peredaran darah kita Dibanding Cara memegang Dan met Musab Al-Quran Dengan cara yang lain Udara atau oksigen Sampai ke otak kita Yang bawa apa? Darah Kalau peredaran darahnya lancar Maka udara atau oksigen Akan mudah sampai ke otak kita Tapi kalau Peredaran darahnya Tidak lancar Oksigen atau udara Agak sulit Ya Terhambat Sehingga kita tidak fokus Dan tidak konsentrasi Bisa dipahami? Oke Itu fokus yang pertama Cara memegang Dan met Musab Al-Quran Yang benar Fokus yang kedua Dalam menghafal Al-Quran Adalah Menghadirkan pikiran Atau life The moment Ya Menghadirkan pikiran Atau life The moment Cara memegang Dan met Musab Al-Quran Yang benar Ya Tidaklah cukup Tanpa Menghadirkan pikiran Kita sudah tahu Cara memegang Dan met Musab Al-Quran Yang benar Tetapi Ketika Musab Al-Quran Kita di depan Yang kita pikirkan Ntar siang Makannya apa ya Atau bagi ibu-ibu Ntar sore Masak apa ya Bagusnya Oh besok Hari Senin Banyak tugas Ngantor lagi Ngantor lagi Ya Kalau anda Ngapal Al-Quran Tidak menghadirkan pikiran Atau tidak Life The moment Ya anda duduk Sejam Dua jam Tiga jam Empat jam Jangankan satu halaman Satu baris aja Enggak Kenapa Karena anda tidak Menghadirkan pikiran Atau tidak Life The moment Seperti ibu bapak Sahabatan Al-Quran Melihat saya ya Tapi saya tidak Jamin ibu bapak Ada disini Ya Anda melihat saya Tapi saya tidak Jamin ibu bapak Sahabatan Al-Quran Anda ada disini Bisa saja Melihat pandangan kosong Wujuduhu keadami Ada tapi tidak ada Melihat ke depan Tapi mungkin pikirannya Lagi di mana-mana Nah ini yang kedua Apapun pekerjaan Dan profesi anda Termasuk ketika anda Sedang menghafal Al-Quran Life The moment Hadirkan pikiran anda Fokus yang ketiga Dalam menghafal Al-Quran Adalah Menghadirkan perasaan Menghadirkan perasaan Menghadirkan hati Atau khusyuk Penting dalam menghafal Al-Quran Kita hadirkan perasaan kita Kita khusyuk Ya Oleh sebab itu Rasulullah mengajarkan kita Ya Untuk khusyuk Dalam menghafal Al-Quran Menghadirkan perasaan Dalam menghafal Al-Quran Kita dianjurkan Untuk berwuduh Berwuduh Kenapa harus berwuduh Ternyata Wuduh itu Ya Bukan hanya sebagai toharo Tapi media relaksasi Makanya kalau ada orang marah Ya itu disuruh duduk Kalau duduk masih marah Disuruh berbaring Kalau berbaring masih marah Disuruh apa? Berwuduh Ya Makanya setelah wuduh kan Relax Tenang Bahagia Seger dan lain sebagainya Yang kedua Supaya bisa menghadirkan perasaan Ketika anda sedang Menghafal Al-Quran Itu dianjurkan pakai Pakaian yang sopan Jangan Menghafal Al-Quran Pakai daster Misalkan Atau Menghafal Al-Quran Pakai baju tidur Atau Menghafal Al-Quran Pakai kostum Sepak bola Ini gak sopan Kalau kita menghadap Kepada manusia Kita selalu sopan Tapi menghadap Kerobun Nas Tuhan manusia Kadang-kadang kita Seadanya Gitu Yang ketiga Supaya bisa menghadirkan perasaan Ketika sedang Menghafal Al-Quran Pakai wangi-wangian Atau Farpung Kalau anda tidak mampu Membeli wangi-wangian Atau farpung Pakai kispre Kispre Anda beli Satu saset Itu 500 perak kan Anda tuangkan ke dalam botolnya Campur dengan air Satu botol Insya Allah itu wangi Ya Jangan sampai Menghafal Al-Quran Pakainya gak sopan Ya Bau lagi Kira-kira bisa menghadirkan perasaan Bisa menghadirkan perasaan Bisa Tapi perasaannya lain-lain Perasaan ingin pingsan Oke sekarang kita praktik ya Kita masih ada waktu Sekitar 10 sampai 15 menit lagi Nah kita langsung praktik nih Coba ambil semua musahal Al-Qurannya Nah sekarang saya minta Anda silahkan buka Surat yang anda ingin hafal Buka Surat yang anda ingin hafal Boleh surat pilihan Surat favorit anda Bebas Anda pilih Kalau anda sudah menghafal Al-Quran 30 juhus Ya Coba cari Surat yang paling lemah Atau Seperti anda menghafal yang baru Cari yang paling lemah Ya Kalau anda masih bingung Anda boleh ciluk bah Tutup musahal Al-Qurannya Ya tutup mata anda Dan buka yang mana aja Ciluk Bah Ini yang saya mau hafal Oke Yang penting anda jangan membuka surat Al-Fatihah Pasti anda sudah menghafalnya Atau jangan buka Triple Cun Pokoknya yang anda belum hafal Kita mau praktik Ya Praktik Oke Semua sudah tahu cara memegang dan lihat musahal Al-Quran Ya Silahkan praktekkan Setelah itu Turunkan musahal Al-Quran Lihat ke depan Saya akan praktekkan caranya Ya Turunkan musahal Al-Qurannya Perhatikan ke depan Saya kasih contoh Supaya anda tahu Bagaimana caranya Boleh? Oke Saya pinjam musahal Al-Qurannya Pinjam ya Oke Sahabat Al-Quran Saya mau menghafal surat Al-Mulk Ini hanya contoh Anda boleh menghafalnya Ya Kalau belum Atau surat Nampak surat apa saja Terserah ya Ini hanya contoh Saya mau menghafal surat Al-Mulk Perhatikan Turunkan dulu Al-Qurannya Lihat ke depan Setelah ini baru saya kasih Saya kasih praktek Caranya dulu lihat Ya Saya sudah tahu Cara memegang dan lihat musahal Al-Quran yang benar Oke Sudah tahu kan Ya Pilih salah satunya Antum sudah tentukan surat yang antum menghafal Sekarang Pastikan Mata anda Mata anda Pikiran anda Perasaan anda Tertuju pada Tertuju pada ayat yang anda ingin hafal Yaitu ayat pertama Betul Jangan ayat yang kedua Atau ketiga Atau halaman yang lain Khawatirnya ikut ke hafal juga Caranya begini Anda sudah tahu Cara memegang dan lihat musahal Al-Quran yang benar Ya Pastikan mata anda Anda pikiran anda Perasaan anda Terjujur pada ayat yang anda ingin hafal Kemudian baca seperti ini Tabarakan ladhi biadihil mulku ehwa ala kulli shay'in qadir Tabarakan ladhi biadihil mulku ehwa ala kulli shay'in qadir Perhatikan Ketika anda baca satu kali Ya Ada orang yang Allah berikan Ketika dia membaca satu kali Dia langsung hafal Ketika anda baca satu kali Dan anda langsung menghapalnya Atau ayatnya sudah terbayang Maka pada saat itu Langsung turunkan musahal Al-Quran anda Tutup mata anda Baca dan ulangi Lebih banyak dan lebih sering melalui hafalan anda Dengan cara membayangkan Mengimajinasikan ayatnya Kalau sekali anda belum hafal Baca dua kali Begitu anda baca dua kali sudah hafal Langsung turunkan musahal Al-Quran anda Tutup mata anda Baca dan ulangi lebih banyak dan lebih sering melalui hafalan anda Dengan cara membayangkan mengimajinasikannya Kalau dua kali juga belum hafal Baca tiga kali Begitu anda baca tiga kali Ayatnya sudah terhapal Ya ayatnya sudah terbayang Langsung turunkan musahal Al-Qurannya Tutup mata anda Baca dan ulangi lebih banyak dan lebih sering melalui hafalan anda Dengan cara membayangkan Mengimajinasikan teks ayatnya Kalau tiga kali juga belum Baca empat kali Jadi tidak ada batasan dan ukuran tertentu Sampai anda merasa menghapalnya dengan baik Begitu ayatnya sudah anda hafal Ayatnya sudah terbayang Langsung turunkan musahal Al-Quran Tutup mata anda Baca dan ulangi lebih banyak dan lebih sering melalui hafalan anda Sahabat Al-Quran Saya tidak minta anda membaca sepuluh kali Saya tidak minta anda membaca dua puluh kali Tiga puluh kali Empat puluh atau lima puluh kali Bisa saja ketika anda baca sepuluh kali Dua puluh kali Tiga puluh kali Empat puluh kali Atau lima puluh kali Maka pada saat itu Anda tidak fokus Anda tidak tahu apakah anda menghapalnya atau tidak Bagaimana cara anda tahu anda hafal atau tidak Yaitu dengan menurunkan musahal Al-Quran anda Begitu anda baca satu kali Dua kali Tiga kali Sampai ayat tersebut sudah terhafal dengan baik Terbayang dengan baik Langsung turunkan musahal Al-Quran anda Tutup mata anda Dan anda baca Baca dan ulangi lebih banyak dan lebih sering melalui hafalan anda Dengan cara membayangkan Mengimajinasikannya Bisa dipahami? Oke Sekarang saya minta anda untuk praktik Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa Boleh? Oke Silahkan dimulai Alhamdulillah cukup Disini kita tidak boleh lama-lama Ya Saya hanya ingin memastikan Anda paham apa yang disampaikan Sudah dipahami? Kita lanjut Ini adalah rangkaian kecil dari praktik besar Bisa ya? Oke Sekarang kita lanjut Masih ada hubungannya Sahabat Al-Quran ini gambar apa? Lensa kamera Menurut anda lensa kamera canggih atau enggak? Canggih Ternyata Allah menciptakan sesuatu yang lebih canggih cara kerjanya daripada ini Apa itu? Mata Mata kita itu lebih canggih cara kerjanya daripada kamera Oleh sebab itu di dalam Islam ada yang namanya Goddul Basar Apa? Goddul Basar Goddul Basar adalah menudukkan pandangan dari konten-konten negatif Ketika mata kita fokus kepada suatu objek Atau suatu gambar Sekali fokus Sekali Potret Sekali ngejepret gambar Maka gambar tersebut bisa tersimpan di dalam memori ingatan kita seumur hidup Pernah enggak antum di masa kecil antum ketika antum umur 5 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun? Ya Ada momen yang antum tidak bisa lupakan Masih tersimpan rapi di dalam memori ingatan Ada? Ya Oleh sebab itu Makanya ketika kita sholat Ya Kadang-kadang kita tidak khusyuk Ya Kenapa? Karena kita menyimpan Ya File-file atau konten-konten negatif yang dulu pernah kita potret oleh mata kita Tetapi pesan yang ingin saya sampaikan adalah Pesannya begini Ketika Anda sedang nampal Al-Quran Itu mushab Al-Quran harus dalam keadaan fokus Fokus dan tenang Jangan menggerak-gerakkan mushab Al-Quran Misalkan begini Tabarakan ladhi biyadihi al-mulku Wah huwa ala kulli shay'in qadir Mushab Al-Quran yang tenang dan fokus Mata Anda juga Itu harus dalam keadaan tenang dan fokus Jangan seperti ini Tabarakan ladhi biyadihi al-mulku Wah huwa ala kulli shay'in qadir Mushab Al-Quran harus dalam keadaan tenang Dan Anda juga matanya dalam keadaan tenang Anda boleh bergerak tetapi setelah menghafalnya Biasanya gerakan itu refleks Kita tidak sengaja Tapi setelah Anda menghafal Misalkan begini Tabarakan ladhi biyadihi al-mulku Wah huwa ala kulli shay'in qadir Setelah Anda menghafal Ya turunkan Tutup mata Anda dan geraklah tidak apa-apa Tabarakan ladhi biyadihi al-mulku Wah huwa ala kulli shay'in qadir Tabarakan ladhi biyadihi al-mulku Wah huwa ala kulli shay'in qadir Itu tidak masalah Tetapi ketika proses Mushab Al-Quran tenang dan mata Anda juga tenang Bisa dipahami? Oke Ada yang suka selfie? Atau groovy? Ya saya akan bahas itu Tapi ada hubungannya dengan Ngapal Al-Quran Coba Anda perhatikan Sahabat Al-Quran Anak perempuan ini Adalah seorang fotografer Camera woman Ya Sementara Anak laki-laki adalah seorang Model Yang ingin dipotret Ingin diambil gambarnya Anda perhatikan Model Yang ingin diambil gambarnya Atau yang ingin dipotret Itu harus dalam keadaan tenang dan fokus Betul? Dia boleh bergaya Tapi gayanya mati Misalkan begini Peace Dia enggak boleh bilang begini Peace Hai Atau sambil gerak Ya Atau gayanya 30 Jus Atau yang kiri Jus 30 Ya Dia harus tenang dan fokus Dia enggak boleh 30 Jus Hai Atau gerak-gerak Kira-kira Ketika terjadi Pemotretan Pengambilan gambar Apa yang terjadi Dengan gambar tersebut? Blur Berbayang tidak jelas Oke sekarang kita balik Teman-teman Modelnya itu dalam keadaan tenang dan fokus Gayanya juga mati Tapi Kamera woman Fotografernya yang gerak-gerakin kamera Ayo Kamu fokus dan tenang ya? Oke Saya fokus dan tenang Oke siap? Siap Digera-gerakin kameranya Atau diputer Ya Kira-kira apa yang terjadi? Sama Blur Berbayang tidak jelas Pesan yang ingin saya sampaikan Ini intinya Inti banget Dari poin ini Ketika Musa Palkonan Anda tenang dihadapan Anda Tenang dan fokus Ya Ayat atau surat yang Anda ingin hafal Itu adalah model Model yang ingin dipotret Yang ingin diambil gambarnya oleh mata Anda Sementara mata Anda lebih canggih Cara kerjanya daripada kamera Ketika mata Anda pikiran Anda Perasaan Anda tertuju pada ayat yang Anda ingin hafal Anda baca sekali, dua kali, tiga kali Maka pada saat itu terjadi yang namanya proses scanner Apa? Scanner Scanner adalah proses pengambilan gambar Pemindahan gambar yang diambil oleh mata kita Tetapi pertanyaannya kemudian adalah Yang menghapal Al-Quran itu Ya Mata kita atau pikiran kita Yang menghapal Al-Quran itu Penglihatan kita atau otak kita Yang menghapal Al-Quran adalah Otak pikiran kita Bukanlah mata atau penglihatan kita Oleh sebab itu Ketika Anda membaca sekali, dua kali, tiga kali Kan ini terjadi scanner Proses pengambilan gambar Begitu Anda sudah menghapalnya dengan baik Turunkan Musa Palkonan Tutup mata Anda Tugas mata sudah selesai Sekarang gunakan otak pikiran Anda Untuk membacanya lebih banyak dan lebih sering Melalui hafalan Anda Dengan cara membayangkan Mengimajinasikan teks ayatnya Bisa dipahami? Oke Catatan penting Bacalah dan ulangilah Dalam alam hayalan dan imajinasi Anda Karena sesungguhnya yang membaca itu adalah Otak pikiran kita Bukanlah mata atau penglihatan kita Betapa banyak orang Yang buta menghafal Al-Quran Betapa banyak orang yang tunanetra Menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran Tetapi tidak banyak orang yang memiliki mata sempurna Memiliki dua mata yang baik Tidak menghafal Al-Quran Dan tidak menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran Allah SWT berfirman Di dalam surah Al-Hajj Ayat ke-46 Fa'innaha la ta'amal absar Walakin ta'amal kulubul lati fis sudur Bukanlah mata itu yang buta Tetapi yang buta adalah hati di dalam dada Ketika hatinya buta Maka Allah butakan pikirannya Sehingga dia tidak menerima hidayah Dan petunjuk dari Allah SWT Pastikan fokus Anda sudah benar Pastikan fokus Anda sudah benar Sekarang kita cukup Nanti praktek besar-besarannya Ba'dah zuhur Setelah isoma Kita istirahat Solat makan Setelah itu kita datang kembali Untuk praktek besar-besarannya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepersiapan mental Yang kedua Membayangkan atau mengimajinasikan Yang ketiga Pemanasan otak Yang keempat Fokus Oke sekarang kita masuk ke poin kelima Dan di poin kelima ini kita akan praktek metode Poin kelima dari metode Menghafal Al-Quran 10 menit perhalaman Tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan adalah Pernafasan Sahabat Al-Quran Tidak banyak orang tahu Ya Ternyata Pernafasan yang benar Atau teknik pernafasan yang benar Itu dapat membuat hafalan Al-Quran Anda Berlipat-lipat menjadi 3-5 kali lebih kuat dan lebih cepat Daripada sebelumnya Dengan teknik pernafasan yang benar Anda dapat menghafal satu ayat Hanya sekali baca Hanya sekali lihat Dengan teknik pernafasan yang benar juga Anda bisa menghafal nomor handphone Hanya sekali baca atau sekali lihat saja Ilmiahnya begini All you need is oksigen Kita semua butuh oksigen 20% dari jumlah oksigen yang ada di dalam tubuh Anda Akan diperlukan dan didistribusikan ke otak Anda Sahabat Al-Quran Bagian tubuh kita atau organ tubuh kita yang paling sensitif Perhadap kekurangan oksigen adalah Otak kita Kenapa? Karena 20% Oksigen Dari 100 oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita 20% adalah kebutuhan dan keperluan otak kita Sehingga Ketika otak kita kekurangan oksigen Maka pada saat itu banyak penyakit-penyakit fatal dan mematikan yang akan terjadi Salah satunya Itu stroke Kalau Anda ingin mendalami hal ini Anda boleh buka Youtube Anda buka Dr. Oz Anda buka Dr. Oz dan cari kata kuncinya Otak dan oksigen Nanti disana akan dipaparkan secara ilmiah Apa korelasi hubungan otak dengan oksigen Tetapi dampak yang paling ringan Yang diakibatkan ketika otak kekurangan oksigen adalah menguap Menguap atau mengantuk Pernah tidak Anda tidur 8 jam, 10 jam, 12 jam Begitu bangun masih menguap Pernah? Sering Biasanya kita di bulan Ramadan Ya, tidur lama Begitu bangun masih menguap, masih mengantuk Apakah harus tidur lagi? Enggak Pada saat itu kondisinya otak kita kekurangan oksigen Pernah tidak Anda ngalamin Anda tidur pada Isya Anggap jam 8 atau jam 9 Sampai waktu subuh Ya, ada yang terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar Anda bangun Ya, Anda beruduk dan sholat Berjamah Setelah Anda sholat berjamah Anda beruduk lagi untuk menghapal Al-Quran Kemudian Anda boleh menghapal Al-Quran A'udhu bin la'i himil syaitanir wajim Anda baru baca 2 ayat, 3 ayat Sudah mengantuk Ya Kenapa? Padahal ketika kita baca ta'ud Syaitannya akan lari, betul? Tetapi kenapa masih mengantuk? Kata syaitannya Lu jangan salahin gua lu Ya, pada saat itu Kondisi otak kita kekurangan oksigen Makanya kita mengantuk Makanya kita menguap Jika 20% Kebutuhan oksigen ini sudah terpenuh di dalam otak kita Ya, maka otak kita akan fresh Tidak berat Lebih cepat menghapal Serta menyimpan dalam waktu yang lebih lama Karena menghapal Al-Quran adalah aktivitas dan pekerjaan otak Maka pastikan kita telah memberikan pasokan oksigen Yang cukup untuk otak kita sebelum mulai kegiatan menghapal Al-Quran Agar menghapal Al-Quran terasa lebih mudah, lebih cepat, dan lebih fokus InsyaAllah Sahabat Al-Quran Yang menghapal Al-Quran itu adalah Aktivitas pekerjaan otak kita Ya Sementara Kebutuhan otak kita adalah air dan oksigen Jadi sebelum anda menghapal Al-Quran Jadi pastikan Kebutuhan otak anda air dan oksigen Itu sudah terpenuhi Apabila itu terpenuhi InsyaAllah Kita akan lebih cepat dan lebih mudah dalam menghapal Al-Quran Sekarang kita akan belajar teknik pernafasan Bagaimana memaksimalkan oksigen yang ada di dalam otak kita bisa 20% Sehingga kita lebih cepat dan lebih mudah dalam menghapal Al-Quran Mau tahu teknik pernafasannya? Teknik pernafasan ini anda bisa lakukan minimal 3 kali sebelum menghapal Al-Quran Semakin sering semakin baik dan maksimal Jadi teknik pernafasan berikut ini tujuannya untuk memaksimalkan oksigen di dalam otak kita yang 20% Sehingga Otak kita lebih fresh dan lebih mudah dalam menghapal Al-Quran Dan ini anda lakukan minimal 3 kali sebelum menghapal Al-Quran Caranya seperti ini Caranya Tarik nafas yang panjang dan dalam melalui hidung Kemudian tahanlah di perut anda selama 8 detik Kemudian lepaslah perlahan-lahan melalui mulut anda Lakukanlah teknik pernafasan tersebut dengan relax dan tenang Jadi tujuan daripada teknik pernafasan ini adalah relaxasi Tenang Jadi tidak ada tekanan, tidak ada gangguan Dan tidak ada paksaan dan lain sebagainya Teknik pernafasan caranya Anda lakukan Tarik nafas yang panjang dan dalam melalui hidung Kemudian tahan udara atau oksigen tersebut di perut anda selama 8 detik Daripada menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tidak manfaat Anda boleh menggantinya dengan tasbih 8 kali Jadi anda tarik nafas yang panjang dan dalam Kemudian tahan di perut anda selama 8 detik Dan ucapkan subhanallah 8 kali Boleh subhanallah atau yang lain Tidak masalah Jadi tidak harus subhanallah Jadi subhanallah 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 Kemudian anda keluarkan perlahan-lahan dengan relax dan tenang Ya seperti anda tarik tadi Perlahan-lahan dengan relax dan tenang Teknik pernafasan ini Ya syaratnya Mulut tidak boleh terbuka dan suara tidak boleh keluar Kalau mulut terbuka, suara keluar maka teknik pernafasannya batal Contoh Subhanallah Batal tidak? Batal Jadi maksudnya ini dilakukan di dalam hati Ya Saya kasih contoh tadi supaya anda bisa mengikuti Ya Dan ini disesuaikan tentunya dengan kemampuan kita Ya Tapi ngitungnya juga jangan terlalu cepat Subhanallah 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 Ya santai saja Kan ini lakukan relaksasi Ya Dengan relax dan tenang Yang kedua Anda tarik nafas panjang dan dalam melalui hidung Tahan di perut anda selama 8 detik Dan ucapkan Alhamdulillah 8 kali Boleh Alhamdulillah atau yang lain Ya Alhamdulillah 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 Kemudian anda keluarkan Perlahan-lahan dengan relax dan tenang Yang ketiga Anda tarik nafas yang panjang dan dalam melalui hidung Kemudian tahan di perut anda selama 8 detik Dan ucapkan takbir 8 kali Boleh takbir atau yang lain Ya Allahu Akbar 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 Kemudian keluarkan Perlahan-lahan dengan relax dan tenang Ya Teman-teman Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Yang tadi itu Itu hanya alternatif Anda boleh menghitung 1,2,3,4,5,6,7,8 silahkan Jadi tidak ada Tidak ada masalah Ya Ya bisa dipahami Oke sekarang boleh kita praktek bersama-sama Oke saya kasih abak-abak 1,2,3 Tarik nafas yang panjang dan dalam Tahan di perut anda selama 8 detik Dan ucapkan subhanallah 8 kali Subhanallah 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 Kemudian keluarkan Lewat mulut anda perlahan-lahan dengan relax dan tenang Oke yang kedua 1,2,3 Tarik nafas yang panjang dan dalam Tahan di perut anda Ucapkan Alhamdulillah 8 kali Alhamdulillah 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 Kemudian keluarkan Perlahan-lahan dengan relax dan tenang Yang ketiga 1,2,3 Tarik nafas yang panjang dan dalam Tahan di perut anda selama 8 detik Ucapkan takbir 8 kali Allahu Akbar 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 Kemudian keluarkan perlahan-lahan Dengan relax dan tenang Ya Itu anda lakukan minimal 3 kali Sebelum menghapalah Al-Quran Tujuannya Supaya oksigen di dalam otak anda Terpenuhi kebutuhannya 20% Ya Nah sekarang Ada pun ketika anda memulai untuk menghafal Anda menarik nafas dalam melalui hidung Dan keluarkan secara bersamaan dengan ayat yang anda baca Napas dan ayat keluar secara bersamaan Karena anda tidak dapat membaca sementara nafas anda terpaham Jadi ketika kita sedang nafas Al-Quran Teknik pernafasan caranya Anda tarik nafas yang panjang Tidak harus panjang Sesuaikan saja Kemudian langsung keluarkan berbarengan dengan ayat tersebut Contohnya begini Lakukan itu dengan relax dan tenang Ya Jangan ditahan 8 detik lagi Kalau anda tahan 8 detik setengah mati Saya tidak merekomendasikan itu dan itu salah Contohnya saya tahan 8 detik Suaranya habis Ya Jadi kalau tadi yang Teknik pernafasan itu sebelum menghafal Tapi begitu anda sedang menghafal Anda tarik nafas kemudian langsung keluarkan Dan ini tidak setiap ayat Tidak setiap kalimat Anda harus menarik nafas Disesuaikan saja Kalau misalkan anda tidak fokus Tidak konsen Ya Baru tarik nafas lagi Ya Jadi Disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan Jangan sampai anda paksakan setiap ayat Setiap kalimat harus menarik nafas Sehingga anda begitu dapat satu halaman Anda sesak nafas Ya Bisa dipahami Jadi caranya Misalkan saya kasih contoh dalam ayat ya Saya menghafal tadi surah al-mul Tabarakan ladhi biyadihil mulku Ehu wa'ala kulli syai'in qadir Begitu sudah hafal Tabarakan ladhi biyadihil mulku Wa'ala wa'ala kulli syai'in qadir Bisa dipahami Oke sekarang kita praktik Ya kita praktik metode Sekarang ambil pusat al-kurannya semua Ya perhatikan langkah-langkahnya ya Ini ringkasan dari tadi yang semua Supaya Anton tahu Alurnya Yang pertama Pastikan anda sudah melakukan poin-poin di atas sebelum menghafal Tadi enam syarat Pertama tersenyum bahagia Ya tersenyum bahagia dulu Kalau di awal anda tidak Tidak lolos syarat ini Kemungkinan kesanannya agak berat Termasuk anda maksimal minum air putih Pilih tempat Pilih waktu dan lain sebagainya Kemudian tadi yang lima Persiapan psikologis anda sudah mantap Membayangkan mengimajinasikan Pemanasan otak Kemudian fokus Dan terakhir Pernapasan Anggap anda sudah lakukan itu Langkah berikutnya Tentukan halaman atau surat yang anda ingin hafalkan Saran saya yang tadi aja diteruskan Yang ada tadi ada praktek Mungkin satu menit dua menit tadi ada ya Nah itu yang anda teruskan Bisa? Oke Kemudian berikutnya Lakukan teknik pernapasan di atas minimal tiga kali Sebelum mulai menghapal Coba anda lakukan masing-masing Ya masing-masing saja Karena kita mau menghapal Selamat menikmati Langkah berikutnya Apabila ayatnya panjang Anda boleh berhenti pada tanda baca atau wakaf yang ada Jadi tidak harus Ya Tidak harus satu ayat yang anda hafal Kalau ayatnya pendek sekali lapas bisa Contoh misalkan Amma yatasa'alun Sekali lapas bisa ya Atau La uqasimu bihadadad balad Sekali lapas bisa Atau La uqasimu biyaumil qiyamah Bisa Tapi kalau ayatnya panjang Anda boleh berhenti pada tanda baca atau wakaf yang ada Contoh misalkan surah Al-Ma'idah Ya ayuhalladhina amanu Awfu bil'iqud Itu kan masih panjang tuh Berhenti pada tanda baca atau wakaf yang ada Jadi gunakan wakaf itu sebagainya Untuk disambung-sambung Sampai Ayatnya selesai Bisa dipahami? Oke sekarang Ini teman-teman Cara menghapal zaman now Tapi anda masih pakai cara klasik Saya yakin itu Saya dulu pakai ini sekarang sudah bertaubat Enggak lagi Oke Kalau anda mau pakai cara lama silahkan Tapi saya kasih opsi yang lain Oke Caranya begini Hafalkanlah ayat per ayat dengan cara tersebut Sampai jumlah target yang anda ingin hafal Oke Janganlah menghubungkan ayat demi ayat Sampai anda benar-benar menghapal sempurna halaman tersebut Tenang saja Ayat-ayat di atas yang anda sudah hafalkan dengan cara tersebut Insya Allah masih tersimpan di dalam shorter memory Atau memory ingatan jangka pendek Yang kemudian anda hanya perlu menguraikannya saja Jadi langkah yang pertama anda harus lakukan adalah Tentukan target yang anda ingin hafal saat itu Kalau misalkan target anda setengah halaman Tentukan setengah halaman Kalau target anda satu halaman Tentukan satu halaman Kalau target anda satu lembar Tentukan satu lembar Kalau target anda satu surat pendek Tentukan itu Setelah itu kemudian hafalkan ayat per ayat Dari ayat pertama Misalkan sudah lancar Pindah ayat kedua Menggabungkan menghubungkan Nanti kita lakukan setelah kita sampai target Contohnya begini yang kita lakukan Ya Misalkan saya mau menghapal sorohan nabak Setelah hafal saya lanjut ayat kedua Setelah hafal ayat kedua Saya gabung ayat satu dan dua Kemudian saya menghapal ayat ketiga Setelah hafal ayat ketiga Saya gabung satu sampai tiga Kemudian menghapal ayat keempat Setelah hafal ayat keempat Gabung satu sampai empat Betul Kemudian menghapal ayat kelima Hapal ayat kelima Gabung satu sampai lima Betul Hapal ayat kelima Satu sampai enam Hapal ayat tujuh Satu tujuh Begitu sampai Tiga puluh ayat ayat pertama Begitu naik Eh kok lupa lagi ya Waktunya panjang pada akhirnya lupa Jadi caranya sekarang Ya Hapalkan ayat per ayat Sampai target yang anda ingin hafal Contohnya begini Setelah hafal Lanjut ayat kedua Setelah baik Yang kedua Lanjut ayat ketiga Setelah ayat ketiga selesai dengan baik Lanjut ayat keempat Ya begitu seterusnya Gak apa-apa Anda biarkan dulu Sampai anda selesai targetnya Meskipun anda lupa urutannya Lupa awalnya Gak masalah Nanti kita akan belajar Bagaimana cara menggabungkan Menghubungkannya Sehingga anda akan mengetahui Jumlah ayatnya Nomor ayatnya Dan anda bisa baca Dari bawah ke atas Nanti saya kasih tau Caranya yang jelas Sekarang Anda hafalkan Sesuai dengan target anda Dan hafalkan Ayat per ayat Begitu satu ayat sudah lancar Lanjut ayat kedua Ayat kedua lancar Lanjut ayat ketiga Sampai target anda selesai Bisa dipahami Setelah anda menghapal Sempurna target hafalan tersebut Mulailah menghubungkan Atau menggabungkan Ayat demi ayat Hingga anda menghapal Target hafalan tersebut Dengan baik Nanti setelah targetnya selesai Baru kita akan belajar Menggabungkan Menghubungkannya Ya ini Ilmu baru teman-teman Ya insya Allah Kita akan Dapatkan Yang terakhir Sebelum praktik Mulailah menghapal Dengan tidak terlalu cepat Dan tidak terlalu lambat Serta tidak dengan suara tinggi Dan tidak juga terlalu rendah Atau sedang Jadi jangan menghapal Al-Quran terlalu cepat Sehingga tidak jelas Tidak boleh Saya kasih contoh begini Ini tidak boleh Haram seperti itu Ya Tapi juga jangan terlalu lambat Begini Satu ayat Tidak masalah Yang jelas Jelas gitu ya Kemudian Suaranya juga Jangan terlalu tinggi Jangan terlalu keras Sehingga satu Kota Tegal Kedengeran Tapi juga Jangan terlalu rendah Yang baca juga Tidak dengar suaranya Sedang-sedang saja Boleh? Oke Sekarang kita praktik Praktik metode Menghapal Al-Quran Coba sekarang Lakukan teknik Pernapasannya dulu Minimal tiga kali Terima kasih Sudah Coba sekarang Angkat musyapal Al-Quran Antum sudah tentukan target Sudah tentukan target Oke Bagaimana Fokus tadi Fokuskan ada tiga Cara pengang Al-Quran yang benar Cara lihat Yang kedua Life the moment Hadirkan pikiran Anda Buang dulu masalahnya Ya Kemudian Yang ketiga Hadirkan perasaan Silahkan dimulai Alhamdulillah Alhamdulillah Praktiknya cukup ya Berapapun yang ada dapat Kita cukupkan Oke Mungkin ada yang bertanya Ya Kok Urutan ayatnya saya lupa gitu Ya Atau lupa ayat sebelumnya Gak apa-apa Sekarang kita akan belajar Bagaimana cara menggabungkan Atau menghubungkan Cara menyatukan Atau menghubungkan Ayat-ayat Al-Quran Yang Anda sudah hafalkan Ya Karena mungkin yang Anda Barusan hafal tadi Anda lupa Ayat sebelum-sebelum-sebelumnya Ya Oke Sekarang kita akan bagi Secara umum Surat dalam Al-Quran Ya Itu dibagi menjadi dua Ada namanya surat makiyah Dan ada namanya surat madaniyah Berdasarkan pembagian ini Ya kita akan melakukan Menggabungkan atau menghubungkan Oke Sekarang kita mulai dari Surat makiyah Pasti diantara antum Ada yang menghapal surat makiyah Begini Apabila dalam satu halaman Terdapat banyak ayat Atau surat makiyah Maka menghubungkan Atau menggabungkan ini Anda bisa lakukan Lima ayat-lima ayat Sampai akhir halaman Manfaatnya Anda akan mudah mengetahui Nomor ayat dalam halaman tersebut Surat makiyah Ya Contohnya Itu suratnya pendek Suratnya pendek Tapi ayatnya banyak Contoh misalkan Ya Biasanya terdapat dalam Juz 30 Atau juz 29 Atau akhir-akhir juz Saya kasih contoh misalkan Nah Surat nabak Surat nabak Keseluruhannya ada 40 ayat Betul? Tapi satu halaman Surat nabak Biasanya kalau Al-Quran hafalan Itu ada 30 ayat Ya 30 ayat ini banyak Atau sedikit Ya Itu banyak Saya yakin kita tidak bisa fokus Ya Sekaligus banyak Gitu Ya Terus yang kedua contohnya Surah Abasa Surah Abasa Itu ada 42 ayat Lebih banyak daripada surat nabak Tapi jumlahnya ada satu halaman Oh ini banyak banget Atau contoh lain Surah At-Takwir Itu ada 29 Ayat Kalau yang Anda hafal Itu surat-surat seperti ini Atau surat makiyah Ya Suratnya pendek Atau dalam halaman itu Banyak banget ayatnya Maka cara menggabungkan Atau menyatukannya Setelah target Anda selesai Lakukan 5 ayat-5 ayat Nanti saya kasih tahu alasannya Kenapa harus 5 ayat-5 ayat Contohnya Anggap saja kita ambil surat nabak Ini yang paling umum Ya Surat nabak Target kita Anggaplah satu halaman Ada 30 ayat Kita hafalkan dari ayat 1, 2, 3, 4 Sampai ayat Ke 30 Begitu naik Eh lupa lagi urutannya Betul Maka yang 30 ayat ini Ya Di awal Anda bergabungkan 5 dulu Setelah lancar yang 5 ini Kemudian 5 ayat berikutnya Dari ayat 6 sampai ayat 10 Setelah lancar 6 sampai 10 Gabung ayat 1 sampai 10 Yang lancar berapa ayat? 10 ayat Kemudian lancarkan 5 ayat berikutnya lagi Dari ayat 11 sampai ayat 15 Setelah lancar 11 sampai 15 Gabung ayat 1 sampai 15 Kemudian 5 ayat berikutnya lagi Dari ayat 16 sampai ayat 20 Setelah lancar 16 sampai 20 Gabung ayat 1 sampai 20 Kemudian 5 ayat berikutnya lagi Dari ayat 21 sampai 25 Setelah lancar 21 sampai 25 Gabung ayat 1 sampai 25 Kemudian 5 ayat berikutnya 26 sampai 30 Begitu lancar 26 sampai 30 Sekarang gabung dari atas Sat Gitu Bisa? ini anda bisa lakukan seperti anda misalkan mau menghafal surah al-Rahman disitu ada ayat itu ada 31 kali ya kalau anda lakukan dengan cara seperti ini insyaallah itu bagian daripada solusi alasannya kenapa setidaknya saya punya 3 alasan kenapa harus melakukan 5 ayat-5 ayat yang pertama kita lakukan 5 ayat-5 ayat ya itu untuk mempermudah kita karena kita tidak bisa fokus sekaligus banyak oke yang kedua dengan kita lakukan 5 ayat-5 ayat kita bisa mengetahui jumlah ayat dalam halaman tersebut meskipun kita tidak hitung ya kalau antum lakukan 5-5 pasti pada akhirnya kehitung juga jumlahnya betul yang ketiga dengan cara seperti itu ya ayat yang banyak seperti itu insyaallah antum akan mudah mengetahui nomor ayatnya misalkan coba sebutkan ayat kelima surah al-Naba kenapa antum tahu karena antum berhenti pada ayat kelima coba baca ayat ke-10 surah al-Naba kenapa anda tahu karena anda berhenti pada ayat ke-10 coba baca ayat ke-15 surah al-Naba misalkan coba baca ayat ke-20 surah al-Naba jadi dia lebih teratur lebih rapi bisa dipahami oke sekarang kita masuk ke surah Madaniyah karena karakteristiknya sedikit berbeda apabila dalam satu halaman terdapat hanya beberapa ayat saja atau surah Madaniyah maka menghubungkan atau menggabungkan ini anda bisa lakukan ayat per ayat atau dua ayat, dua ayat atau tiga ayat, tiga ayat tergantung jumlah ayat dalam halaman tersebut surat Madaniyah berbeda dengan surat Makkiyah ya surat Madaniyah itu suratnya panjang-panjang dalam satu halaman hanya ada beberapa ayat saja bahkan ada yang satu halaman hanya satu ayat ayatudbein ya contohnya contoh surah Ali Emron ya surah Ali Emron keseluruhannya ada dua ratus ayat dua ratus ayat ya dan halaman pertama surah Ali Emron itu hanya ada sembilan ayat sembilan ayat banding tiga puluh banyak mana banyak tiga puluh jadi begitu anda sudah menghapal misalkan yang sembilan ayat ini dari ayat pertama satu, dua, tiga, sampai sembilan begitu naik ke atas eh lupa lagi urutannya betul? yang satu halaman ini anda bagi jadi tiga tiga ayat pertama anda lancarkan kemudian tiga ayat berikutnya kemudian gabung ayat satu sampai enam kemudian tiga ayat berikutnya setelah itu gabung keseluruhan set gitu bisa? atau contoh lain surah Anissa surah Anissa itu ada satu juz lebih atau satu juz setengah kurang lebih tapi satu halaman surah Anissa itu hanya ada enam ayat enam ayat begitu anda hafal dari ayat satu, dua, tiga, empat, lima, enam begitu naik ke atas eh lupa lagi urutannya yang satu halaman ini anda bagi jadi dua tiga ayat pertama anda lancarkan tiga ayat kedua baru gabung set gitu bisa? atau di surah Al-Ma'idah surah Al-Ma'idah itu ada dari hurrimat itu ada tiga ayat satu ayat dua ayat dan tiga ayat oke begitu anda sudah hafalkan satu halaman ini ayat pertama, kedua, dan ketiga ketika anda naik anda lupa urutannya maka ayat pertama anda lancarkan dulu setelah lancarkan baru ayat kedua baru gabung satu dan dua kemudian ayat ketiga lancarkan kemudian gabung set, satu, dua, tiga bisa dipahami? oke sekarang coba anda periksa yang anda hafal apakah kategorinya Mertiah atau Madaniah dan coba anda lakukan dengan cara menggabungkan atau menghubungkan seperti ini silahkan dimulai saya kasih waktu 5 sampai 10 menit Alhamdulillah cukup ya sekarang sudah selesai menghapal kita tidak menghapal lagi ya metode menghapal sudah selesai sekarang kita masuk ya supaya yang anda hafal itu tidak mudah hilang tidak mudah terlupakan karena hafalan yang anda hafal barusan ini mau dapat satu ayat lima ayat setengah alaman atau satu alaman anda jangan bahagia dulu jangan senang dulu kenapa? karena hafalan tersebut masih berada di shorter memory memory ingatan jangka pendek yang kalau anda berdiri jatuh satu ayat anda keluar pakai sendal jatuh dua ayat anda pakai kendaraan pakai mobil di jalan berjatuhan sampai di depan rumah anda buka pintu maas salama sampai sini saya antar oke sekarang kita akan belajar ya bagaimana yang anda hafal ya itu akan tersimpan di dalam memory ingatan jangka panjang sehingga tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan pola dan sistem menghafal al-kuran yang benar dan tepat ya pola dan sistem menghafal al-kuran yang benar dan tepat karena ada yang kurang benar dan ada yang kurang tepat teman-teman yaitu dengan menggunakan empat level dalam menghafal al-kuran pada dasarnya ya level dalam menghafal al-kuran itu ada empat tetapi di Indonesia hanya menggunakan dua makanya saya tidak terlalu percaya teman-teman kalau ada orang yang berhasil menghafal al-kuran di Indonesia satu tahun atau dua tahun hanya menggunakan dua level saya tidak terlalu trust tidak terlalu percaya langsung mutkin mungkin mutkin tapi mutkin mu'akot mutkin sementara tidak dibaca tiga hari empat hari hilang cari lagi dan begitu seterusnya ya sebenarnya ilmu ini saya dapatkan di tahun 2016 saya konsumsi pribadi saya praktek pribadi itu tahun 2016 ya pada saat itu saya tidak mau share ini ilmu tidak mau saya bagikan kenapa? karena terlalu bagus ini beneran loh tahun 2017 saya bertaubat saya nulis bukunya saya bagikan insya Allah disini saya akan bagi ya oke kita langsung saja karena kita tidak punya waktu level yang pertama dalam menghafal al-kuran ya level pertama dalam menghafal al-kuran ya itu disebut dengan level al-hifaz level yang pertama dalam menghafal al-kuran itu disebut dengan level al-hifaz coba anda perhatikan gambarnya dimana seorang peserta ya seorang murid menyetorkan hafalan al-kurannya kepada sahabatnya atau kepada gurunya coba anda perhatikan gambar murid itu atau peserta itu tidak memegang dan melihat masyarakat al-kuran betul? yang melihat al-kuran siapa? gurunya kalau muridnya melihat al-kuran namanya baca nah di level ini dimana seorang peserta seorang santri menyetorkan hafalan al-kurnannya kepada gurunya tanpa memegang tanpa melihat musuhab al-kuran ya meskipun tidak dibuka ya jangan dipegang nah sekarang ini saya ingin anda melakukan hal ini saya minta yang anda hafal dari al-kuran berapa ayat pun atau berapa baris pun yang anda dapat tadi saya minta anda setor kepada sahabat al-kuran tetangga anda secara bergantian ya karena kita akan praktek semua saya minta anda untuk menyetorkannya ya lakukan level al-hifas ini ya terima dan setor hafalan al-kuran kepada tetangga anda secara bergantian secara bergantian yang pegang al-kuran yang melihat al-kuran itu gurunya anda tidak boleh pegang dan melihat masyarakat al-kuran boleh? oke saya kasih waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit silahkan dimulai sudah? sudah semua? oke saya punya beberapa catatan penting saya punya beberapa catatan penting di level al-hifas ini nanti anda akan merasakan sendiri ya yang pertama catatan saya di level al-hifas level al-hifas adalah bau wabah pintu gerbang bau wabah tu hifzin jamil pintu gerbang hapalan yang bagus hapalan yang bagus nanti yang hapalan nanti yang hapalan al-kuran itu gurunya bukan muridnya oke bisa dipahami kalau kesalahannya banyak di level al-hifas antum akan rasakan di level yang kedua nanti saya kasih tau hasilnya antum akan rasakan itu ya dan hapalan al-kuran di level ini masih berada di memori ingatan jangka pendek karena hanya baru setor-setor begitu saja oke itu catatan saya sekarang kita masuk ke level yang kedua dimana level kedua ini menjadikan hapalan al-kuran kita akan berada di memori ingatan jangka panjang sehingga tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan level kedua adalah menghafal al-kuran ya di level kedua ini ya hapalan al-kuran akan berada di memori ingatan jangka panjang insyaallah level kedua dalam menghafal al-kuran adalah level at-tikror level at-tikror ya definisi at-tikror dengan saya dengan antum berbeda kalau at-tikror yang selama ini ya yang kita makna itu asna al-hifas ketika kita sedang hafal tapi at-tikror yang saya maksud disini ba'dal-hifas setelah kita menghafalnya coba antum perhatikan gambar tadi peserta ini yang menyetor hapalan al-kuran kepada gurunya oke posisi musab al-kurnya antum melihat al-kurnya jauh dari dia dalam keadaan tertutup dan dia tidak melihatnya betul nah di level ini saya ingin anda melakukan seperti ini ya itu artinya anda jauhkan musab al-kuran anda ya seperti ini anda jauhkan ya anda tidak memegangnya tidak melihatnya dan tidak membukanya ya saya minta anda ya untuk membaca hapalan tersebut yang anda sudah storkan kepada teman anda tadi berapa ayat pun yang anda sudah storkan anda baca 5 kali atau 10 kali atau 20 kali atau 40 kali yang saya rekomendasikan anda lakukan di angka 20 itu sedang-sedang saja kalau 40 itu terlalu berat 5 dan 10 itu terlalu ringan ya anda baca dengan hapalan anda cara menghitungnya begini misalkan anda menghapal 10 ayat ya cara menghitungnya anda baca dari ayat 1 sampai 10 itu baru kehitung 1 anda baca lagi dari 1 sampai 10 itu baru kehitung 2 anda baca lagi dari 1 sampai 10 itu baru kehitung ketiga jangan ayat 1 anda baca 20 kali ayat kedua baca 20 kali ayat ketiga 30 kali enggak seperti itu bisa dipahami oke kemudian ada sesuatu yang terjadi apa yang terjadi anda akan lupa betul? anda akan ragu-ragu ya mungkin ada terjadi kesalahan atau ada ayat yang lewat sehingga anda akan mengatakan ini yang benar ya ada ayat-ayat yang mutasyabihat kalau anda lupa kalau anda salah kalau ada ayat yang ragu-ragu maka pada saat itu anda dibolehkan untuk membuka musyab Al-Quran tujuannya anda koreksi dan anda kompirmasi setelah anda mengoreksi hafalan tersebut dan anda sudah tahu benar dan anda yakin pada saat itu langsung tutup musyab Al-Quran nya langsung ditutup ya jauhkan lagi ya anda tidak boleh memegang dan melihatnya bisa dipahami? artinya anda boleh pegang Al-Quran lihat Al-Quran buka Al-Quran kalau terdapat kesalahan kalau tidak terdapat kesalahan lakukan seperti ini jauhkan Al-Quran tutup Al-Quran ya jangan pegang Al-Quran bisa dipahami? ada kadang-kadang ya peserta yang karena tidak percaya diri Al-Quran nya jauh tapi dia pegang ujungnya ini juga tidak boleh ya jauhkan saja itu menimbulkan ketidakpercayaan diri oke saya mau tanya 20 itu banyak atau sedikit? banyak atau sedikit? sebenarnya itu ringan saja sedang-sedang saja 40 saya pernah lakukan itu agak berat 20 itu standar 5 dan 10 itu terlalu ringan oke saya kasih solusi Antum pernah dengar gak orang dalam semalam hatam 30 juz sekali? pernah dengar? atau semalam hatam dua kali pernah dengar? semalam hatam tiga kali pernah dengar? pernah? empat kali pernah dengar? saya pernah dengar tahu orangnya kenal orangnya dekat dekat sekali dengan saya dalam semalam beliau hatam 14 kali 14 kali? ini beneran? ya itu saya itu guru saya tempat saya mengambil syarat keraasabah ya tapi mungkin yang anda tanya bagaimana cara membacanya? kalau dia baca jahar seperti ini saya yakin semalam mungkin gak hatam mungkin bisa hatam tapi suaranya habis oke ternyata cara membacanya beliau membaca dengan bacaan sir seperti ketika solat zuhur atau solat ashar jadi dibaca artinya di level at-tikrar ini anda boleh membaca dengan bacaan jahar atau boleh membaca dengan bacaan sir kalau anda membaca dengan bacaan sir itu lebih cepat tentunya boleh? oke silahkan dimulai ya baca hafalan tersebut dengan hafalan anda pastikan musyap al-Quran anda dalam keadaan tertutup jauhkan musyap al-Quran anda tidak boleh buka musyap al-Quran ya kecuali terdapat kesalahan nanti saya belikan mula hazah catatannya di akhir oke silahkan lanjutkan ya kalau lupa boleh buka kalau ragu atau salah boleh buka alhamdulillah cukup berapapun yang anda dapat cukup ya ya saya yakin mungkin diantara antum belum belum sampai 20 ada yang 5 ada yang 7 dan lain sebagainya saya punya catatan di level anti-gror ini yang ini jadi muskilah ya antum akan tahu kesalahan antum di level 1 di level kedua ini kenapa antum buka tutup musyap al-Quran sebentar-bentar buka tutup lagi buka tutup lagi begitu terus tahu kenapa karena di level 1 antum bermasalah di level al-Hipus hafalan antum tidak lancar ya karena level 1 antum tidak lancar maka itu terbawa di level kedua saya bilang di level 1 itu bau wabah pintu gerbang ya kesalahan tidak boleh banyak tidak boleh lebih dari 3 kalau kesalahan antum banyak maka di level kedua antum akan buka tutup musyap al-Quran nah itu yang pertama mulai hasilnya yang kedua ya bagi antum yang belum sempurna ya itu nanti disempurnakan di rumah kalau antum yang dapat 5 berarti di rumah pengantum 15 tapi antum akan enjoy ya bisa baca kapan saja dimana saja tanpa memegang tanpa melihat musyap al-Quran oke berikutnya ya level artiklor itu boleh dicicil jadi tidak harus habis sekali duduk kalau cuma 5 ayat ayatnya pendek-pendek sekali duduk bisa tapi kalau antum sudah dapat selembar ya atau 2 lembar itu luar biasa ya kalau dapat 1 halaman antum baca 20 sama dengan 1 juz kan ya bisa sekali duduk boleh tapi kalau sudah 1 lembar sama dengan 2 artinya tidak harus selesai sekali duduk antum boleh cicil misalkan pagi 5 siang 5 sore 5 malam 5 tidak masalah boleh oke catatan berikutnya ini penting banget teman-teman antum baca 100 kali atau antum baca 200 kali dengan pegang Al-Quran meskipun antum tidak membukanya secara psikologi ya kejiwaan itu ada efeknya apa efeknya ketidakpercayaan diri terhadap hafalan antum ya makanya lepas saja Al-Qurannya jangan dibuka jangan dipegang jadi itu tidak ada stromnya jangan dipegang ujungnya lepas saja karena kalau antum baca 20 kali dengan hafalan antum tanpa memegang tanpa melihat dan tanpa membuka itu lebih kuat itu lebih bagus daripada antum baca 100 kali dengan memegang ya karena nanti antum tidak percaya diri dengan hafalan antum kemudian yang berikutnya ya berikan efek penasaran tingkat tinggi contohnya begini antum menghafal 10 ayat kan ayat 1 sampai 5 lancar banget ayat ke 6 mentok antum lupa banget kadang-kadang seperti itu tapi ayat ke 7 sampai 10 lancar banget ayat ke 6 itu jangan langsung buka musah palkulan mikir dulu apa ya ayat ke 6 pokoknya kalau antum sudah lelah mikir ya udah penasaran tingkat tinggi baru buka ya seperti itu boleh ya itu efeknya akan lebih dahsyat daripada antum lupa langsung buka jangan terus dipikirkan sampai antum ini ya kalau bisa lewat dulu sampai ayat ke 10 nanti ayat 6 mikir apa ya ayat 6 begitu ya kemudian yang terakhir ada satu solusi yang lebih bagus yang saya tawarkan ketika antum lupa kan pada saat itu dibolehkan membuka musah palkulan ya tapi saran saya kalau bisa jangan buka musah palkulan antum penting tanya teman antum atau tanya guru antum jadikan teman antum mushab atau guru antum mushab biar beliau yang buka biar beliau yang yang memberitahu antum itu efeknya lebih dahsyat lebih bagus daripada antum membuka sendiri bisa oke kita masuk ke poin ketiga ini poin ketiga prakteknya hanya sedikit paling cuma 5 menit level ketiga dalam menghafal Al-Quran level ketiga dalam menghafal Al-Quran itu disebut dengan level Ar-Rabat level yang ketiga dalam menghafal Al-Quran itu disebut dengan level Ar-Rabat coba antum perhatikan gambarnya lagi tiga orang ini mushabal Al-Qurannya di depan dia tidak memegang dia tidak membukanya dan dia tidak melihatnya saya ingin antum melakukan level Ar-Rabat ini seperti itu oke teman-teman kalau antum punya masalah dan ini menjadi masalah kita ketika menghafal hari ini antum hafalannya lancar banget lancar banget ketika menghafal hafalan baru apa yang terjadi dengan yang sebelumnya yang jadi masalah kita begitu kita nambah hafalan baru hafalan baru yang lama makin hilang betul tapi kalau antum pakai level yang ketiga ini begitu antum nambah hafalan baru yang lama makin mutkin makin lancar makin lancar ini beneran tapi antum harus pakai level yang ketiga ya ya jadi nanti tidak masalah lagi antum tidak khawatir dengan hafalan yang antum tinggalkan ya itu insyaallah makin lancar makin mutkin yang penting antum melakukan level ketiga antum itu artinya mengikat dan ini yang antum melakukan level ketiga ini kalau antum mau nambah hafalan baru kalau antum tidak mau nambah hafalan baru jangan lakukan ini ya ingat antum melakukan level kalau Antum mau nambah hafalan baru kalau Antum tidak mau nambah hafalan baru jangan lakukan level ini teman-teman, level Arobat saya sebut dengan level pemanasan otak level Arobat adalah level pemanasan otak itu artinya sebelum Antum menambah hafalan baru yang Antum sudah hifeskan yang Antum sudah tikerorkan Antum baca satu kali sebagai pemanasan otak contoh misalkan Antum menghapai surat nabak Antum sudah hifes lulus kemudian masuk level yang kedua disebut dengan Artigro Antum sudah menghapai surat nabak dengan baiknya sebelum Antum menghapai surat nabak baca satu kali surat nabak sebagai pemanasan otak bisa dipahami? tadi kenapa saya minta Antum melakukan level pemanasan otak itu terserah pilih surat yang mana saja karena Antum belum menghafal kalau ini sekarang tertib dia dia lebih tertib bisa dipahami? oke sebelum Antum menghapal yang baru saya pengen yang Antum sudah setorkan tadi yang Antum sudah tikerorkan tadi Antum baca 5 menit sebagai pemanasan otak baca dengan hafalan seperti ini seperti level yang kedua juga baca dengan hafalan tanpa memegang tanpa melihat dan tanpa membuka lakukan itu dengan hafalan Antum kalau ada yang lupa ada yang salah Antum boleh buka tapi kalau Antum lakukan 20 kali Insya Allah Antum selamat di level L Robert oke silahkan mulai waktu Antum 5 menit terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton penata terima kasih telah menonton lakukan yang tadi Ya, cukup ya Oke Saya mau perjelas level Arobot Ini sebagai catatan Ya Yang saya bilang tadi Arobot itu Anda lakukan Kalau Anda mau nambah hafalan baru Betul? Kalau Anda tidak mau nambah hafalan baru Jangan lakukan robot Dan Ketika hafalan baru Antum nambah Robotnya juga nambah Contohnya begini Antum mengapal surah nabak Oke Antum mengapal sendiri Kemudian Antum melakukan level yang pertama Disebut dengan level apa? Al-Hifaz Setelah menulis Antum masuk level yang kedua Disebut dengan level? Aptikror Sebelum Antum mengapal surah an-naziyat Surat berikutnya Antum baca satu kali surah an-naziyat Sebagai? Arobot Atau pemanasan otak Oke Antum sudah mengapal surah an-naziyat Dengan baik Sekarang Antum mengapal surah an-naziyat Antum sudah mengapal surah an-naziyat Dengan baik Antum melakukan level yang pertama Disebut dengan level? Al-Hifaz Setelah menulis Antum masuk ke level yang kedua Disebut dengan? Aptikror Antum sudah mengapal berapa surah? An-naziyat Dengan an-naziyat Sebelum Antum mengapal surah abasa Nanti Antum baca satu kali an-naba Satu kali an-naziyat Sebagai Arobot Jadi begitu Antum nambah hapalan baru Ya Setiap kali Antum hapalan barunya bertambah Maka Arobot itu juga bertambah Ya solusinya Antum boleh baca dengan bacaan sir atau bacaan jahar Dan Arobot itu berlaku dari awal juz sampai akhir juz Ingat Arobot itu berlaku dari awal juz sampai akhir juz Cukup sehari sekali saja Ya Sekedar Say hello aja Ya Pokoknya sekali Sehari sekali saja minimal Ya kalau Antum menambah hapalan-hapalan baru yang banyak Dan Arobot itu Paling bagus dilakukan ketika sholat sunnah Maka Antum akan mencintai sholat sunnah Teman-teman Ya Ini untuk Bukan untuk mentazkiah nafs Saya ketika Nemukan pola dan sistem ini Praktikan Di sholat-sholat sunnah Biasanya saya agak berat untuk Membaca satu juz Kecuali saya disuruh jadi imam Baru saya bisa satu juz Ya Tapi begitu saya Terapkan empat level ini Ya Saya selalu menunggu Sholat sunnah Untuk menelesaikan robot Biasanya Dua rokaat selesai satu juz Atau empat rokaat selesai satu juz Atau Ya satu rokaat pernah selesai satu juz Yang penting Antum Jangan lakukan di Kobliyah Kobliyah zuhur Nanti Antum ditinggal Ya Bahadiyah Nggak apa-apa Jangan Kobliyah Boleh ya Ya Oke Dan ini Antum boleh lakukan dengan bacaan jahat atau sir Oke Nanti Antum akan bertanya Saya tahu Antum keningnya berkerut Nanti Antum Akan bertanya Oke Kita masuk ke level keempat Dan ke level keempat ini Nggak praktek Nggak praktek Karena Antum belum sampai ke level keempat ini Level keempat Dalam menghafal Al-Quran Itu disebut dengan level Al-Murajah Level yang keempat dalam menghafal Al-Quran Itu disebut dengan level Al-Murajah Saya punya definisi yang berbeda Apa itu Al-Murajah dengan Anda Ingat teman-teman Yang saya maksud dengan Al-Murajah adalah Tidak ada yang namanya Al-Murajah Kalau hafalan Antum belum sampai satu juz Tidak ada yang namanya Al-Murajah Kalau hafalan Antum belum dapat satu juz Itu artinya Kalau hafalan Antum belum dapat sepuluh lembar Ya satu juz sepuluh lembar kan Pada umumnya Maka Antum hanya fokus di tiga Al-Hifaz At-Tikror Al-Rabat Begitu Antum sudah menghafal satu juz Maka juz tersebut tergolong level Al-Murajah Contohnya begini Antum menghafal dari Surah Al-Nabak Sampai Surah Al-Syams Berarti Antum belum tergolong Al-Murajah Masih melakukan tiga proses Al-Hifaz, At-Tikror, Al-Rabat Begitu Antum selesai An-Nas Juz 30 Itu masuk level Al-Murajah Empat level ini Ya itu hanya berlaku per juz Begitu Antum pindah juz baru Bikin pola dan sistem yang baru lagi Jadi robotnya jangan disambung lagi Antum setengah mati kalau sambung robot Ya Jadi robotnya itu berlaku dari awal sampai akhir juz saja Misalkan Antum pindah ke juz 29 Ya Antum menghafal dari belakang Pindah juz 29 Antum menghafal Surah Al-Murajah Nah nanti robotnya berarti dari An-Nabah sampai ke An-Mul Panjang banget Enggak udah selesai Di juz 29 Antum bikin hifaz baru Tikror baru Robot baru dan Murajah baru Bisa dipahami? Sekarang Saya kasih ketentuan Al-Murajah Cara Murajahnya bagaimana? Perhatikan Kalau kategori hafalan Al-Quran Antum Antara 1 sampai 10 juz Maka Al-Murajah dilakukan sekali dalam satu minggu Kalau hafalan Al-Quran Antum dengan pola dan sistem ini Ya Antara 10 sampai 15 juz Maka Al-Murajah dilakukan Sekali dalam dua minggu Kalau hafalan Al-Quran Antum kategorinya Sekali dalam satu bulan Itu artinya Kalau Antum menghafalan Al-Quran 30 juz Murajahnya yang paling ringan Yang paling males sehari Satu juz Maka selama 30 hari Antum akan menyelesaikannya Bisa dipahami? Nanti ada di modul Antum Coba nanti baca di bagian akhir Itu ada ketentuan Al-Murajah Saya punya catatan Sebelum kita adhan Begini ya Kita adhan dulu 10 menit atau 15 menit Kita lanjut baru kita komat Boleh? Iya Kita akan selesaikan Pada akhirnya saya mau bagi hadiah nanti Yang saya kasih buku Insya Allah Nah ini sebagai penutup 4 level tadi Perhatikan sebagai penutup 4 level Catatan penting banget Disitu gak ada di buku Antum Ini catatan penting banget Nah saya bacakan Karena penting banget Empat level tersebut Yaitu level Al-Hifaz Al-Tikror Al-Rabat Al-Murajah Dirakukan tanpa memegang Membuka dan melihat Kepada Musyab Al-Quran Yang 4 level itu Antum melakukan Tanpa memegang Tanpa membuka dan tanpa melihat Musyab Al-Quran Kecuali Namanya kecuali Itu sedikit sekali atau jarang Kecuali Ada ayat atau kalimat Al-Quran Yang terlupakan Terlewatkan Tidak yakin Tidak yakin ragu-ragu Salah Dan yang semisalnya Kalau seperti itu terjadi Maka pada saat itu Anda dibolehkan Membuka dan melihat Musyab Al-Quran Dengan tujuan untuk Mengoreksi dan Mengkompirmasi Ayat Atau kalimat Al-Quran tersebut Setelah itu Tutup dan jauhkan Musyab Al-Quran Anda Kembali Dan bacalah Hafalan Al-Quran Anda Dengan hafalan Anda Tanpa bergantung Dengan keberadaan Musyab Al-Quran Baik memegang Membuka dan melihat Kepada Musyab Al-Quran Jadi empat level tersebut Level Al-Hifaz At-Tikror Arabat Al-Murajah Anda lakukan Dengan hafalan Anda Tanpa memegang Tanpa melihat Dan tanpa membuka Kecuali Terdapat kesalahan Lupa Kurang yakin Ragu-ragu Maka pada saat itu Anda dibolehkan Ya membukanya Tapi tujuannya Untuk mengkoreksi Dan mengkompirmasi Setelah itu Tutup lagi Musyab Al-Qurannya Jauhkan lagi Baca dengan hafalan Antum Tanpa bergantung Dengan memegang Melihat dan memuka Musyab Al-Quran Bisa dipahami? Oke Sebelum adhan Ada yang mau hadiah? Tiga menit lagi Saya butuh dua orang Ya saya perlu dua orang Karena bukunya Hanya dua Saya bagi satu-satu Siapa teman-teman Yang dapat satu halaman Ya yang dapat satu halaman Yang mau Dites hafalan Al-Qurannya Di depan Hapalan baru Hapalan baru Hapalan baru banget Boleh? Ada yang mau? Ini bagaimana nih? Banyak yang hangat tangan Bukunya ada dua Hapalan baru Saya menunjuk ya Atau ada yang lebih Dari satu halaman? Ada yang lebih Dari satu halaman? Ya Satu halaman Lebih berapa? Ya Mau dites hafalannya ke depan? Baca dengan hafalan? Ayo silahkan maju Ini hafalan baru ya? Hapalan baru? Ya? Tapi sudah lupa Berapa lama? Setengah tahun? 6 bulan Oh itu lama Oke silahkan Tapi bacanya agak cepat ya Surat apa? Yunus Yunus Oke Tadi sudah Hibes Iklar berapa kali? 6 kali Kurangnya berapa? 14 Ropet sudah? Oke silahkan dibaca Yunus Agak cepat bacanya ya Baru kita akan A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif Lam Ra Tidak Ayat Alkitab Al-Hakim A'kam Lillinas A'jaban An' A'uhayna Al-Rajul Minhum An' An' A'uhayna Al-Rajul Minhum An' 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 Dhir Nasa Wabashir Al-Ladhi Naman Wabashir Al-Ladhi Naman An' Laha M'kad M'sidak In Rambihim Qala Al-Kafirun In Hada Lasa Hir Mubi Naman So's Many Ose A'mat Naman A' Excellence Abit Naman Ilihima arjikum jemijan wadah Allah haqqa Inna hu yabda al-halqa thum yu'aiduhu liyajizi al-lazina aminu Liyajizi al-lazina aminu wa amilu s-salihati bil-kisht Wal-lazina kafaru lhum sharabun min hamimun wa azaabun alimun bima kanu yakfruun Bima kanu yakfruun Ho'al-lazi jajal al-shemsa diyaan wa al-qamara nuraan wa qaddaruhu menazil Wa qaddaruhu menazil lita'lamu abda al-sineen wa al-hisaab Ma khalqa Allah thalika illa bil-hacc Yufassil al-ayati liqawmi ya'lamuun Inna fi akhtilafi al-leil wa al-nehari wa ma khalqa Allah Fi s-samaawati wal-arud La ayati liqawmi yattaquun Inna al-adhi Jazakallahu khairah Eh bukunya mau pilih yang mana Silahkan pilih mau yang mana Mau yang besar? Oke Terima kasih Teman-teman kita adhan dulu Setelah adhan ya kita lanjutkan 10 menit atau 15 menit setelah itu kita selatasa baru bubar Boleh? Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan saya di masjid Boleh ya? Sebagai penutup ya Ini poin yang paling terakhir Ya saya janji terakhir Poin yang terakhir dari metode menghafal Al-Quran ini adalah Bertawakal dan berserah diri kepada Allah SWT Ini yang paling terakhir Setelah kita berjuang Padahalnya kita bertawakal Anda dapat menghafal Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat dan cepat adalah merupakan karunia dan pertolongan dari Allah Kita bisa menghafal Al-Quran cepat Mutkin Ya mudah Itu murni karena pertolongan dari Allah Bukan karena kita pintar, cerdas atau junius Ada ya Yang profesor Junius Cerdas tapi tidak menghafal Al-Quran Ada orang yang IQ-nya rendah Di bawah standar Tapi bisa tidak menghafal Al-Quran Tawakal itu adalah aktif dan selalu mencari cara agar bisa merealisasikan harapan Tawakal dengan malas itu bedanya tipis Tawakal itu aktif Malas itu fasif Allah SWT berfirman Fa'idha azamtah Fatawakkala alallah Innalloha yuhibbul mutawakkilin Ya Jika Anda sudah berazam bertekad Ya dalam menghafal Al-Quran Maka tawakalkan kepada Allah Karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal Sekarang Anda sudah berazam dan bertekad untuk menghafal Al-Quran Tunggu apalagi gunakan metode ini Dan bertawakallah kepada Allah SWT Jika Anda jujur dalam azam dan tekad Anda dalam menghafal Al-Quran Maka pasti Allah juga akan jujur Mewujudkan harapan Anda tersebut Kuncinya Anda jujur atau tidak Semoga Allah SWT memudahkan kita semua dalam menghafal Al-Quran Semoga Allah Ya Mewujudkan harapan dan cita-cita kita Menjadi keluarga Allah yang hafiz dan hafiz Al-Quran Allahumma amin ya rabbal alamin Pada akhirnya kita akan wisuda Selamat mencoba dan salam sukses untuk kita semua Karena kita disini sehari Bisa membantu Jazakallah khairah Alhamdulillah Sudah selesai sahabat Al-Quran Ya mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat Ya Berkah Antum boleh silahkan ajarkan lagi Kepada keluarga Antum Kepada sahabat Antum Kepada anak-anak Antum Ya Semoga kita ketemu dalam event berikutnya Atau kita ketemu di jalan Atau kita ketemu di tempat lain Semua sudah menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran Allahumma amin ya rabbal alamin Kita akhiri dengan doa kabaratul majlis Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astagfiru katuhu wulaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh